Bab 471 Acara Yang Akan Datang Melemparkan Bayangan Mereka Di Depan Mereka Istana Kekaisaran Cukup Besar, Ola Istana Mengjulang Satu Demi Satu Dengan Cara Yang Bermartabat Dan Megah. Ada puluhan formasi divin ditata yang saling berhubungan. Begitu mereka diaktifkan, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menyebabkan supranatural menangis. Senyum tipis tersungging di sudut bibir Si Hao saat dia dengan sabar menunggu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang menerobos masuk. Para pembudidaya tiga sekte semuanya bertindak dengan hati-hati. Melaporkan kepada Yang Mulia, seseorang telah melakukan kontak dengan Pangeran Kedelapan, Putri Kesebelas, dan lainnya. Seorang penjaga emas memasuki Istana Surgawi Pusat untuk membuat laporan ini. Ola Utama yang luas dan megah bergema dengan suaranya. Wajah Si Hao tetap tenang. Dia diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu boleh mundur, kata Peng Sembilan. Ini adalah laporan orang dalam, informasi yang dikirim dari orang-orang yang bekerja secara rahasia. Hanya ketika masalahnya menjadi sangat serius, kekuatan jenis ini akan digunakan. Si Hao dengan hati-hati membaca surat rahasia yang dibawa. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Peng Nain dan Raja Perang. Wajah mereka tanpa ekspresi, membuat suasana di Aula Utama menjadi sedikit tegang. Kaisar tua hidup dengan jujur dan kuat, tetapi ada beberapa putra dan putri yang benar-benar mengecewakan. Demi mengambil tahta untuk diri mereka sendiri, mereka benar-benar berani melakukan apa saja, alis Raja Perang menyatu. Itu hanya beberapa putra dan putri. Yang lain masih baik-baik saja. Si Hao angkat bicara. Kaisar, apa rencanamu? Penjaga tua Peng Nain bertanya. Jika mereka tidak melewati batas itu, maka saya tidak akan menargetkan mereka. Jika mereka bertindak terlalu berlebihan, maka hukum akan dijalankan tanpa ampun. Si Hao dengan tenang berbicara. Ada banyak batang obat spiritual yang ditanam di Istana Kekaisaran, banyak teknik berharga yang disimpan di Kuil Hukum, dan bahkan barang langka yang tak terhitung jumlahnya di Perbendaharaan. Namun, mereka semua telah dikunjungi oleh anak-anak Kekaisaran ini, dan banyak hal dibawa keluar oleh mereka. Si Hao tidak terlalu memperhatikan masalah ini, karena pada akhirnya, mereka masih anak-anak Kaisar sebelumnya. Namun, jika orang-orang ini bertindak terlalu jauh, maka dia tidak akan menunjukkan kebaikan lagi kepada mereka. Di dekat taman yang dekat dengan tembok kota, sekelompok pembudidaya dari Gunung Abadi mengadakan diskusi rahasia. Qin Ling tampak bergejolak dan sangat marah saat dia dengan keras mengecam sesuatu. Dia terlalu berlebihan, saya pergi ke sana untuk membujuknya dengan kata-kata yang baik, namun dia memperlakukan saya dengan dingin. Bahkan penjaga tua itu berani mencaci maki saya. Batu kecil itu menatapku dari posisi yang begitu tinggi. Dia memperlakukanku sebagai apa? Ketika dia pergi ke Istana Kekaisaran untuk melayani sebagai utusan, dia berada di bawah tekanan besar sepanjang waktu. Dia dihancurkan oleh aura mengesankan si Hao, dan pikiran dan jiwanya menerima siksaan berat. Bahkan sekarang, dia masih dirundung rasa takut yang berkepanjangan. Qin Ling secara alami tidak puas. Saat dia berdiskusi dengan orang-orang kuat dari klannya, dia sangat marah. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar manusia? Mereka mewakili Gunung Abadi yang abadi. Tenangkan dirimu. Seorang penatua yang duduk di atas saja dah berbicara. Ketika dia membuka matanya, dua garis kilat melesat di udara. Di dalam halaman, sebuah jembatan kecil yang terletak di dalam pavilion mengalir dengan air. Pemandangannya sangat anggun dan indah. Seorang individu parubaya lainnya berbicara, mengatakan, di dalam dirinya mengalir setengah dari garis keturunan Gunung Abadi kita. Seberapa besar peluang ini, kita bisa membawanya kembali untuk memberi penghormatan kepada leluhur dan kembali ke sekte. Dengan cara ini, itu akan menjadi kemenangan tanpa konflik, dan kita juga bisa mengendalikan negara batunya. Kemudian, kami dapat meningkatkan kendali kami atas wilayah gurun dan mencari apa yang kami butuhkan. Percuma saja, Qin Ling menggelengkan kepalanya. Dia sudah tenang, tidak lagi emosional. Dengan penilaian yang sangat tidak memihak, dia berkata, bahkan jika dia berada di bawah kendali kita, dia akan tetap bahagia dan riang seperti di alam dewa kekosongan, tetapi segera setelah kita menyentuh hal-hal di mana prinsipnya terletak, dia akan bertindak mendominasi. Tanpa ada ruang untuk kelonggaran, apalagi membiarkan kita mengendalikan suatu negara. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Jika tipe jenius ini tidak memasuki gunung abadi kita, betapa disayangkannya itu. Uh, benar, saya pernah mendengar bahwa ada pasangan yang sudah menikah di pegunungan yang tampaknya adalah orang tuanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa itu menjadi rahasia besar di dalam klan? Petik 2. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Bahkan saya tidak terlalu memahaminya dengan jelas. Master Sekte memiliki rencananya, dan ketika kesengsaraan kedua turun, pasangan itu kemungkinan besar akan memasuki alam yang lebih tinggi. Penatua yang duduk di sajadah berbicara. Dia adalah seorang ahli tertinggi dengan status yang sangat tinggi. Kemauan seorang pemuda tidak begitu kuat. Jika Anda hanya mendorongnya sedikit, itu akan berhasil. Penatua lain menyesap tehnya, dan setelah berpikir sebentar, dia perlahan berbicara. Dia juga seorang ahli tertinggi. Saya telah mendengar sebelumnya bahwa ada beberapa jenius dari alam yang lebih tinggi yang akan turun. Pada saat itu, kami dapat mengizinkan batu kecil untuk bertemu dengan beberapa wanita bangsawan dan melihat kemewahan alam yang lebih tinggi. Terlepas dari apakah itu orang-orang di sana atau teknik yang berharga, mereka semua akan membuatnya bersemangat. Pada saat itu, dia mungkin berubah pikiran dan meminta gunung abadi kita untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Tokoh-tokoh hebat itu akan mengirim keturunan mereka untuk memeriksa jebakan delapan wilayah. Alis sesepuh yang duduk di sajadah melonjak. Penatua di sisi lain mengangguk. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua merasa takut. Masalah jenius alam yang lebih tinggi dan wanita bangsawan yang memeriksa alam bawah ini pasti akan menjadi masalah besar. Pembicaraan lebih lanjut tentang topik ini berakhir, karena terkait dengan terlalu banyak. Biasanya orang tidak berani membicarakannya, jadi menghindarinya adalah yang terbaik. Sekte Mending Surga dan Sekte Barat mungkin memutuskan untuk memasuki kota kekaisaran dan melakukan intimidasi mereka. Apa yang akan dilakukan gunung abadi kita? Sesaat kemudian, pria parubaya itu meminta instruksi kepada dua ahli tertinggi. Meskipun setengah dari garis keturunan batu kecil adalah dari gunung abadi, prestasi pemuda telah membuatnya terlalu kurang ajar, jadi dia harus menghadapi sedikit penderitaan dan menerima pukulan. Ketika saatnya tiba, kami akan mengambil tindakan lagi dan menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, dia akan jauh lebih patuh. Seorang ahli tertinggi berbicara. Penatua di sajadah menganggup dan berkata, di Istana Kekaisaran, dia masih memiliki beberapa metode. Dengan energi drakonik kekaisaran di sekitarnya, itu sudah cukup untuk berurusan dengan ahli tertinggi. Namun, Sekte Mending Surga dan Sekte Barat pasti akan mengungkapkan kekuatan yang cukup, jadi tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan itu semua. Kita harus pergi juga dan melepaskan lebih banyak tekanan sebagai ahli tertinggi. Dia cukup pintar, jadi dia harus membuat pilihan yang benar. Meskipun dia memiliki garis keturunan kelanku, pemuda itu terlalu kurang ajar dan membutuhkan pemukulan. Setelah dia mengalami beberapa penderitaan, kami akan ikut campur. Dengan begitu, dia akan mengerti bagaimana menghargai sesuatu. Orang parubaya itu mengangguk. Di dalam taman lain, para pembudidaya Sekte Barat relatif lebih tenang. Itu sampai pada titik di mana orang-orang di sana sepertinya tidak banyak bicara. Apakah dua ahli tertinggi akan mengunjungi Istana Kekaisaran? Seseorang bertanya. Iya, jawabannya sangat singkat tanpa kata-kata yang berlebihan. Seharusnya ini jalannya. Berapa banyak perubahan di pengadilan Kekaisaran yang telah dilihat Sekte Barat kita selama bertahun-tahun. Namun semuanya dimusnahkan selama berlalunya waktu tanpa akhir. Ini hanya negeri batu yang sejarahnya seperti percikan air di aliran waktu. Pada dasarnya tidak penting. Seorang anak muda berbicara. Di dalam Sekte Barat, setiap orang memiliki rambut pendek yang panjangnya tidak lebih dari satu inci. Mereka semua adalah pembudidaya yang menekankan penyempurnaan tubuh. Yang hidup kebanyakan anak muda, dan ketika seseorang berbicara, yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka tentang ketidakpuasan. Sekte Barat yang agung telah ada melalui perjalanan waktu dan memandang rendah delapan wilayah. Belum lama ini, mereka benar-benar dipaksa keluar dari Ibu Kota Kekaisaran oleh seorang pemuda lajang. Ini benar-benar memalukan. Saya merasa kita harus meminta beberapa leluhur tua untuk turun untuk mengobrak abrik Ibu Kota ini dan mengusirnya dari Istana Kekaisaran. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghilangkan penghinaan saat ini? Petik 2. Memang, kita harus menekannya dengan kekuatan dan menggulingkannya dengan satu tamparan, mengalahkannya di depan mata dunia. Beberapa anak muda berbicara. Kata-kata mereka tidak mengandung niat baik, jelas mengambil kekalahan besar sebelumnya ke dalam hati. Mereka ingin sepenuhnya memulihkan martabat mereka dan menekan batu kecil itu. Para pembudidaya Sekte Mending Surga juga sedang berdiskusi. Di antara mereka, seorang penatua mengerutkan kening, karena biarawati tawis setengah bayas sudah lama pergi tanpa kembali. Dia bahkan mungkin melewatkan periode, masuk istana. Sebuah kereta perang emas melaju, meninggalkan cahaya menyilaukan di jalanan. Delapan binatang buas menariknya, dan menginjak-injak mereka membuat tanah bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Mereka yang berjalan di jalanan semuanya bergerak dengan waspada. Kereta emas ini memiliki kegilaan saat ia bergegas menuju Istana Kekaisaran. Aura iblis melonjak. Itu kereta emas pangeran ke-delapan. Apakah dia akan memasuki Istana Kekaisaran? Sungguh menakjubkan. Petik 2. Baru-baru ini, kata-kata telah menyebar dengan cepat, dan ada beberapa rumor. Pangeran ini juga sengaja membocorkan informasi, menyatakan bahwa ada masalah dengan batu kecil yang menggantikan tahta, dan bahwa dia adalah seorang kaisar palsu. Sebuah kereta ungu melaju dengan stabil dan tidak mencolok. Ini memicu gelombang diskusi lain, tetapi itu adalah komentar yang menguntungkan. Ini adalah pangeran ke-15 yang biasanya berpikiran terbuka dan tidak pernah mengudara. Kesan yang dimiliki orang-orang ibu kota kekaisaran tentang dia cukup bagus. Yi, pangeran ke-15 juga memasuki Istana. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang bingung. Di dalam Istana Surgawi Pusat, Si Hao duduk di sana dengan tenang. Setelah menunggu lama, tidak satu pun dari tiga ahli sekte datang, dan beberapa pangeran dan putri tiba satu demi satu. Si Hao tetap acuh-ta'acuh, dan Peng Nain menghela nafas. Melalui formasi pemantauan, dia bisa merasakan bahwa motif orang-orang ini tidak murni. Pangeran ke-8 memasuki Istana Kekaisaran dan terus menggunakan metode rahasia untuk mengamati formasi bawah tanah untuk sampai ke dasar. Meskipun tindakannya bijaksana, bagaimana mereka bisa lolos dari perhatian Si Hao? Pembudidaya tiga sekte cukup bijaksana dan hati-hati, kata Peng Nain lembut. Mereka tiba-tiba tidak menyerang dengan paksa dan memilih untuk mengirim perwakilan pangeran dan putri mereka untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Orang-orang ini, menghela nafas. Raja Perang menghela nafas. Terlepas dari segalanya, dia masih bisa dianggap sebagai paman jauh dari orang-orang ini. Biarkan mereka melihat secermat yang mereka inginkan, kata Si Hao. Ketika orang-orang ini memasuki istana, dia sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu. Memegang jejak berharga, dia mengubah dunia dan mengubah segalanya. Pangeran ke-8 tersenyum. Saat dia berjalan, dia melihat banyak simbol. Formasi yang hancur selama bencana besar belum sepenuhnya diperbaiki, dan semuanya seperti yang dia prediksi. Setelah memasuki kuil surgawi, dia menjadi sangat arogan. Dia berdiri di sana tanpa berlutut dan berkata, saya tidak akan mengenali anda sebagai kaisar baru. Ini adalah fondasi yang ditinggalkan ayahku, kaisar, dan dekrit itu dipalsukan. Si Hao menatapnya dengan dingin dari singgah sananya, tidak mengatakan apa-apa. Keponakan yang terhormat, mengapa kamu melakukan ini? Raja Perang menatapnya sambil berbicara. Karena seorang kaisar palsu merebut posisi hebat negara batuku, tentu saja aku tidak akan menerimanya. Mengapa saya tidak bisa mengatakan hal-hal ini? Pangeran ke-8 dengan dingin menentang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu? Duduk di atas, Si Hao dengan tenang memandang rendah dirinya. Suaranya tidak bagus, itu masih membuat Pangeran ke-8 menggigil kedinginan. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Begitu Anda menggantikan tahta, Anda langsung ingin membantai keturunan mendiang kaisar. Bagaimana orang-orang di dunia ini akan memandang Anda? Aku yakin mereka akan menganggapmu kejam dan tidak berperasaan. Kata Pangeran ke-8, ini juga sebagian di mana kepercayaan dirinya berada. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia mendapat dukungan dari sekte besar asing yang mendukungnya. Untuk kaisar sebelumnya, memiliki anak seperti ini benar-benar sebuah penghinaan. Anda tidak hanya tidak berpikir untuk melindungi tanah negara, Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kekuatan asing, berani bertindak sebagai boneka dan membuka pintu bagi mereka. Saya yakin kaisar sebelumnya memiliki perasaannya tentang tindakan Anda. Petik 2. Kamu, Pangeran ke-8 sangat ketakutan sehingga dia mulai mundur beberapa langkah. Dari awal hingga akhir, ketika dia melihat pemuda itu, dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Enyah! Tutup mulutmu dan pikirkan kesalahanmu, atau kamu tidak bisa menyalahkanku karena tanpa ampun. Si Hao melepaskan teriakan pendek, mengejutkan Pangeran ke-8 sehingga bulu-bulu halusnya berdiri dan kulit kepalanya mati rasa. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, ada ketakutan besar dalam dirinya. Dia benar-benar merasa seolah-olah ada bahaya dalam hidupnya, takut si Hao akan membunuhnya dengan mengangkat tangannya. Tidak akan banyak, di belakangnya, suara si Hao terdengar, tetapi sang Pangeran tidak berani membalas satu kalimat pun. Kemudian, Putri ke-11, Pangeran ke-15, Pangeran ke-17 dan beberapa lainnya memasuki Istana Surgawi Pusat 1 demi 1 untuk bertemu dengan Kaisar. Namun, mereka semua tampak hormat di permukaan, mengakui si Hao telah menggantikan warisan negara. Namun, mereka semua diam-diam mengukur berbagai tempat di dalam Istana Kekaisaran dan dengan hati-hati melihat kesekeliling untuk melihat apa yang terjadi dengan formasi. Mereka semua mendapat jawaban yang memuaskan. Ketika orang-orang ini pergi satu demi satu, Raja Perang dan Peng IX segera pergi untuk menangani situasi. Mereka mengatakan kepada penjaga lain untuk berhati-hati dan diam-diam menghindari situasi bergejolak yang datang. Si Hao berjaga-jaga di dalam Istana Surgawi Pusat dan berkata pada dirinya sendiri, tiga sekte menggerakkan para pangeran dan putri untuk datang dan mencari-cari. Apakah mereka akan memulai rencana mereka untuk membunuhku? Saya menunggu. Betapapun banyak yang datang, berapapun banyaknya aku akan membunuh. Bab 472 terlalu jauh. Matahari terbenam tampaknya diwarnai dengan darah, memenuhi langit dengan awan warna berapi-api. Namun, ketika jenis warna merah menyala ini tersebar di Istana Kekaisaran, itu malah membuatnya terlihat lebih suci. Itu membuat aulah istana yang dilapisi dengan tepi emas tampak sangat damai dan menguntungkan. Itu membuatnya tampak seperti kediaman kuno dewa yang terpencil jauh di dalam pegunungan. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Tempat ini jelas merupakan ibu kota Kekaisaran suatu negara, namun saat ini, ada perasaan aneh yang luar biasa tenang dan menguntungkan. Kota Kekaisaran yang megah mengalir dengan kilau kemasan di bawah matahari terbenam, seolah-olah berada di tanah fantasi. Kota itu tampak megah dan megah, seolah-olah kaisar dari alam suci telah turun ke sini dan tinggal di dalamnya. Hong! Ketenangan telah hancur, lantai bergetar ringan, dan dari kejauhan, puluhan orang berjalan mendekat. Beberapa orang yang memimpin terpancar dengan cahaya yang berharga. Cincin surgawi mengelilingi tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti dewa di dunia debu. Tanah bergetar, disebabkan oleh satu langkah dari yang memimpin. Kota Kekaisaran yang diselimuti cahaya matahari terbenam bergetar. Itu sangat menakjubkan. Sekte Mending Surga, Sekte Barat, dan para pembudidaya Gunung Abadi telah tiba sebagai sebuah kelompok. Ada total lima ahli tertinggi, masing-masing dengan karakter dan integritas mereka sendiri. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya saat cahaya surgawi yang gemerlap mengelilingi mereka. Mereka tiba di depan tembok kota. Saat mereka menatap ke dalam istana Kekaisaran di dalam, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Perubahan besar waktu dapat dilihat di dalam diri mereka, serta niat membunuh yang mengancam. Lima ahli tertinggi agung mengambil tindakan bersama. Hanya fluktuasi yang diciptakan oleh ini saja, jenis aura ini, akan cukup untuk membuat seluruh langit dan bumi bergetar. Itu menakutkan satu jiwa. Di atas tembok kota, terlepas dari apakah itu tentara atau jenderal, mereka semua gemetar. Bukan karena mereka merasa pengecut, melainkan jenis penindasan yang berasal dari jiwa mereka. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak penting seperti semut, seolah-olah mereka mengangkat kepala untuk menatap dewa. Perbedaan level di antara mereka terlalu besar. Ketika para ahli tertinggi turun, jenis tekanan ini tidak ada bandingannya dan tidak mungkin untuk dilawan. Banyak orang di tembok kota merasa tubuh mereka lemas. Setelah memasuki alam pakar tertinggi, mereka akan melebihi yang biasa dan benar-benar membebaskan diri dari dunia manusia. Mereka didirikan di tempat yang tinggi, jauh di atas alam kultifator besar yang lebih rendah, seolah-olah mereka berdiri di istana surgawi. Ketika para ahli tertinggi menjadi marah, dunia akan berubah warna. Gunung-gunung akan pecah, dan lautan akan mengering. Ini adalah kekuatan besar mereka. Biasanya, jarang melihat seorang ahli tertinggi, bahkan jika itu adalah tempat seperti pegunungan surgawi kuno. Ini juga merupakan jenis kekuatan intimidasi yang sangat besar. Pakar tertinggi menahan diri untuk tidak melangkah di dunia manusia yang vulgar dan biasanya berkultifasi dalam isolasi. Dengan berlalunya bencana besar, tidak ada ahli tertinggi yang terlihat di wilayah gurun. Namun hari ini, lima datang sekaligus untuk memasuki istana kekaisaran. Ini seperti surga yang mengalah. Siapa yang bisa menghalangi mereka? Ini sama sekali bukan sesuatu dalam kekuatan mereka. Tidak peduli seberapa kuat si Hao, sebelumnya, itu hanya ahli tertinggi biarawati dauis setengah bayah. Dihadapkan dengan lima individu, dia pasti akan mati tanpa peluang untuk bertahan hidup. Buka gerbang kota, penatua yang memimpin berasal dari sekte barat. Dia memiliki rambut panjang inci yang berdiri seperti jarum baja. Tubuhnya berwarna perunggu dan berdenyut dengan cahaya surgawi. Hanya dengan kalimat biasa, sekelompok orang di tembok kota memuntahkan setegup darah. Jenis tekanan ini terlalu menakutkan dan tidak mungkin untuk dilawan. Buka formasi, seorang jenderal berteriak keras. Seluruh kota kekaisaran dianggap sebagai kediaman kaisar manusia, jadi secara alami ada banyak formasi misterius di sini. Simbol di dinding menyala, membentuk layar cahaya untuk melindungi pusat kota keluarga kekaisaran. Beberapa trik kecil. Pakar tertinggi sekte barat menggerakkan jarinya, dan cahaya putih melesat keluar, menghantam gerbang kota tingkat tinggi. Itu mulai membakar dengan ganas seperti api yang mengamuk, menekan semua simbol di sini dan membuat semuanya menjadi redup. Hanya beberapa formasi divin yang rusak. Itu kehilangan materi surgawi, kalian semua masih berani mengeluarkan ini untuk menghalangi jalan kita. Di belakang, seorang anak muda mencibir. Dengan munculnya para ahli tertinggi, tingkat kultivasi para prajurit ini tidak cukup. Bagaimana mereka bisa mengendalikan formasi surgawi besar yang rusak? Di mata pembudidaya tiga sekte, itu bahkan tidak bisa menghentikan langkah kaki mereka dan hanya tindakan yang sia-sia. Aktifkan formasi. Jenderal berteriak sekali lagi. Di atas tembok kota, simbol berkedip lagi, dan aura surgawi yang samar-samar tercium. Itu mulai bersinar sangat cemerlang. Seluruh dinding menjadi berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah diukir dari batu mulia. Yi, itu benar-benar sangat disayangkan. Hanya sebagian yang diperbaiki, dan semua jenis harta aneh harus dibakar untuk mengaktifkan formasi. Ini terlalu boros. Di belakang, seorang ahli tertinggi menganggup dan berbicara. Energi mengerikan dilepaskan dari tembok kota, menghalangi langkah mereka. Ini adalah kekuatan dewa kuno. Itu dengan cepat dihidupkan kembali, mengubah tempat ini menjadi salah satu pertahanan yang tak tertembus. Itu masih tidak akan menghentikan saya untuk melanjutkan. Pakar tertinggi sekte barat berbicara. Mangkuk sedekah hitam muncul di tangannya, dan itu mulai bersinar, melepaskan untayan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Artefak magis surgawi. Di atas tembok kota, semua orang menjadi ngeri. Mangkuk sedekah terbang dan secara bertahap bertambah besar ukurannya. Itu berubah dari hitam menjadi emas dan ditekan ke bawah, menyebabkan seluruh gerbang kota bergemuruh dengan kebisingan. Tampaknya berada di ambang kehancuran. Semua simbol menghilang, dan akan sulit untuk menghasilkan layar pertahanan lain. Semua prajurit merasa tubuh mereka melemah. Di bawah kekuatan ahli tertinggi dan senjata magis surgawi mereka, mereka sama lemahnya dengan semut. Fluktuasi yang mereka keluarkan membuat mereka merasa seperti tercekik. Pakar tertinggi sekte barat telah menarik mangkuk sedekahnya, tetapi fluktuasi tubuhnya sendiri terus mengalir seperti lautan luas. Orang normal tidak bisa membela diri melawan kekuatan luar biasa ini. Bahkan para jenderal tembok kota pun tidak bisa menahan tekanan. Kaki mereka lemas, dan mereka jatuh tak berdaya ke tanah, tubuh mereka kejang-kejang. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan, membuat mereka merasa seolah-olah akan meledak. Bahkan jika tokoh tingkat raja datang, mereka akan mengalami hal yang sama. Disinilah kepercayaan besar dari seorang ahli tertinggi berbohong. Satu pikiran bisa melahap segalanya dan mewarnai puluhan ribu li dengan darah. Untuk keberadaan seperti ini, mereka bisa menghilang kecakrawala dalam sekejap mata. Dengan satu nafas, mereka bisa menyedot makhluk yang tak terhitung jumlahnya ke dalam mulut mereka dan melahap semuanya. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan ini, sulit untuk mengendalikan mereka dengan kekuatan dunia fana. Mereka praktis tak terkalahkan. Menghapus klan atau atau membobol kota besar hanya membutuhkan pemikiran. Sepertinya skill stone-nya kecil agak buruk, bahkan tidak bisa memperbaiki tembok kota sepenuhnya, namun dia masih ingin melakukan pertahanan. Kami berada di ranah kami sendiri. Seorang ahli tertinggi berbicara dari belakang. Rekan senior, apa niatmu? Ini adalah area terlarang kekaisaran negara batu kami. Kami meminta Anda berhenti. Di atas tembok kota, seorang jenderal berbicara dengan susah payah. Wajahnya pucat pasi di bawah tekanan, kulitnya kurang kemerahan. Ketika seorang ahli tertinggi muncul di dunia, kemana mereka tidak bisa pergi. Jadi bagaimana jika itu adalah kota kekaisaran suatu negara? Beritahu batu kecil itu untuk keluar dan menyambut kami. Pakar tertinggi dari sekte mending surga berbicara. Di atas tembok kota, orang-orang sangat marah. Meskipun mereka tidak cocok untuk kekuatan ini, mereka masih merasa kesal, merasa seperti ini adalah jenis penghinaan. Ini adalah tempat penting dari keluarga kekaisaran suatu negara, namun diserbu oleh orang lain begitu saja. Buka gerbang kota, seorang ahli tertinggi dari gunung abadi berbicara. Suaranya tenang, tetapi membawa kekuatan yang luar biasa. Kami tidak akan membukanya. Seorang tentara berteriak keras dengan cara yang sangat berani. Tidak akan membukanya, maka saya akan melakukannya sendiri, kata ahli tertinggi sekte barat. Tangannya membentuk jejak yang menyerupai singa surgawi. Dengan suara gemuruh, seekor singa emas terbang keluar dari jarinya dan menabrak gerbang kota. Langit dan bumi tiba-tiba berkerut. Sebuah gempa bumi yang luar biasa berlari melalui kota kekaisaran. Jika ahli tertinggi lainnya tidak menahan kekuatan ini, bencana pasti akan terjadi pada kota kekaisaran. Rumah yang tak terhitung jumlahnya mungkin runtuh. Sementara itu, di dalam kota, tembok kota keluarga kekaisaran pecah. Karena gerbang besar mengalami semua jenis simbol yang berkedip, akhirnya runtuh. Di atas kota, banyak mata tentara menjadi merah. Mereka menindas orang lain dengan tak tertahankan. Di mana Anda akan menemukan istana kekaisaran suatu negara yang diserbu dengan cara seperti ini. Seperti apa mereka memperlakukan tempat seperti ini? Kalian semua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Para jenderal perang berteriak dengan marah. Lima ahli tertinggi dengan dingin menyapu mata mereka. Orang-orang ini semua merasa seperti disambar petir, dan kemudian mereka dengan cepat memuntahkan setegup darah. Kemudian, mereka terus mundur, sekali lagi jatuh di tembok kota. Para ahli tertinggi sangat kuat. Lupakan para prajurit ini, bahkan sekelompok raja pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga akan batuk darah sambil mundur dalam kekalahan. Beberapa prajurit pemberani akan mengaum dan mempertaruhkan semuanya di sini, tetapi mereka dihentikan oleh seorang jenderal. Dia memarahi mereka dengan keras, memberitahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertindak terburu-buru. Beberapa jenderal telah menerima pesan rahasia dari Kaisar Baru. Mereka harus membiarkan para ahli tertinggi ini bertindak dengan cara ini dan mengabaikan para ahli tertinggi saat mereka masuk. Mereka dilarang mempertaruhkan nyawa mereka. Pada titik penting ini, melanjutkan lebih jauh akan membuat segalanya lebih berbahaya. Kalian semua harus bertindak dengan patuh. Jangan membuat kesalahan bodoh dan membuang nyawamu dengan sia-sia. Pakar tertinggi Heaven mending sekte dengan dingin menyapu pandangan mereka. Kemudian, orang-orang ini memasuki kota kekaisaran, melanjutkan menuju istana besar satu demi satu. Mereka semua membawa senyum tipis. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar berada di ranah mereka sendiri. Kota kekaisaran Stoney Country hanyalah tanah datar yang mudah dilalui. Bagaimana itu bisa menghentikan jejak para ahli tertinggi? Petik 2. Di belakang para ahli tertinggi adalah murid mereka sendiri. Mereka dibawa ke sini untuk belajar melalui pengalaman. Salah satu dari mereka dengan kejam mengejek dan mengucapkan kalimat ini. Jadi bagaimana jika itu adalah tanah terlarang dari keluarga kekaisaran? Seolah-olah kita sedang berjalan di tanah yang mulus. Bukankah itu hanya keluarga kekaisaran dari dunia fana? Mendengar kata-kata ini, semua prajurit yang menjaga kota menjadi marah. Darah mereka mendidih, dan mereka benar-benar ingin bergegas dan terlibat dalam perang. Namun, setelah ditegur dengan keras oleh para jenderal, mereka semua dihentikan. Benar-benar tidak mau, tempat terpenting keluarga kekaisaran negara batu saya dihujat oleh orang-orang ini dan dipermalukan sedemikian rupa. Seorang veteran sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Ekspresi wajah lima ahli tertinggi itu dingin dan acuh-ta'acuh saat mereka berjalan maju. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah mereka saat mereka melewati beberapa istana besar dan menuju ke kedalaman kota. Murid-murid mereka semua tertawa terbahak-bahak, menunjukkan penghinaan besar terhadap para veteran di tembok kota. Saat mereka mengikuti, mereka merasa sangat riang, benar-benar menghilangkan atmosfer berat yang mereka rasakan sebelumnya. Bagaimanapun, pembudidaya tiga sekte telah diusir dari tempat ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka kembali, mereka dapat mengeluarkan tenaga, membuat mereka merasa sangat gembira. Batu kecil, apakah kamu melarikan diri? Pakar tertinggi Heaven mending sekte berkata dengan dingin. Tidak hanya istana kekaisaran yang bergetar, itu bergema di seluruh ibu kota negara batu seperti guntur. Inilah efek yang dia inginkan, membuat semua orang mengerti bahwa kaisar baru hanyalah hal sepele di mata seorang ahli tertinggi. Mereka bisa tanpa terkendali membantai jalan mereka ke istana kekaisaran dan menggunakan kekuatan untuk menekan kaisar baru. Pada saat ini, semua ibu kota batu sunyi. Semua orang menghentikan napas mereka. Suasana ibu kota kekaisaran sangat tegang. Aku, kaisar ada di sini. Aku tidak akan mentolerir semua kelancanganmu. Sebuah suara yang bermartabat terdengar. Suara sihao sama seperti guntur, bergema di seluruh ibu kota. Karena kamu tidak melarikan diri, maka kaisar muda, mengapa kamu tidak bergegas dan menyambut kami? Suara agung itu terdengar, bergemuruh di langit. Energi drakonik di sekitar istana surgawi pusat melonjak. Cahaya warna-warni emas mengalir ke surga, dan suara pedang berbenturan terdengar di udara, mengguncang langit dan bumi. Cahaya matahari terbenam benar-benar tersebar. Seorang pemuda mengenakan pakaian pertempuran emas muncul. Di tangannya ada pedang magis surgawi, dan di punggungnya ada negara yang menjaga tombak surgawi. Rambut hitamnya berserakan di belakangnya, dan tatapannya menusuk seperti kilat, terpaku pada lima ahli agung-agung yang menerobos masuk. Kalian semua mencari kematian. Itu hanya ungkapan sederhana, namun menghasilkan, kekuatan besar, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan luar biasa mengelilingi langit dan bumi, seolah-olah seorang kaisar surgawi berdiri tegak di tempat ini. Ketika lima ahli tertinggi agung mendengar ini, mata mereka semua menjadi sedingin es. Ketika orang-orang melihat melewati banyak istana besar yang memisahkan mereka dan melihat kekuatan yang diberikan pemuda itu, bagaimana cahaya kemasan yang tampak di mana-mana di sekelilingnya membuatnya tampak seperti penguasa para dewa, mereka tidak bisa tidak merasa terkejut. Namun, segera setelah itu, mereka menjadi lega lagi. Dengan lima ahli tertinggi di sini, siapa yang bisa menghentikan mereka? Formasi surgawi di sini telah hancur dalam bencana besar. Bahkan dengan bahan, siapa yang bisa memperbaiki semua formasi tingkat dewa dalam waktu sesingkat itu? Selain itu, perbendaharaan klan batu telah dikosongkan oleh pangeran dan putri kekaisaran di bawah dukungan mereka, dan sebagian besar berakhir di tangan tiga sekte. Mundur satu langkah, bahkan jika batu kecil itu adalah surga yang menentang dan memulihkan formasi besar, jadi apa? Mereka telah lama menerima sebagian dari diagram formasi besar, jadi mereka benar-benar tidak takut. Batu kecil, kamu terlalu sombong. Anda keras kepala dan berpendapat sendiri, tidak seperti bagaimana seharusnya seorang kaisar manusia. Cepat dan datang ke sini. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan mengenai gelar kaisar. Seorang ahli tertinggi dengan dingin berkata. Beberapa memanggilnya sebagai batu kecil, yang lain memanggilnya sebagai kaisar muda. Tidak ada rasa hormat sama sekali, dan mereka akan menghapus kaisar juga. Mereka benar-benar pergi terlalu jauh. Selain itu, mereka semua memiliki ekspresi apatis di wajah mereka. Bagi mereka, semuanya berada di bawah kendali mereka. Aku hanya punya satu kalimat untuk kalian semua. Aura perang melonjak di sekitar tubuh si Hao. Saat dia berdiri di depan istana surga pusat, dia dengan dingin menatap semua orang dan berkata, eksekusi lengkap. Bab 473 yang luar biasa memenggal pakar tertinggi. Kata-kata ini sangat mengejutkan. Semua orang merasa pikiran mereka bergetar. Si Hao mengenakan pakaian perang emas dan berdiri di bawah cahaya matahari terbenam dengan pedang magis surgawi di tangan. Rambut hitam gelapnya bersinar, dan matanya tampak dalam, dia tampil sangat gagah. Matahari terbenam mewarnai langit dengan cahaya berdarah. Dewa perang seperti pemuda ini mencegat lima ahli agung-agung ini. Dia memiliki keagungan yang mengintimidasi yang membuat semua orang merasa sangat tersentuh. Namun, pada titik penting ini, pembudidaya tiga sekte pasti tidak mau terlihat rendah diri. Ini benar terutama bagi para pembudidaya muda yang sombong dan sombong itu. Ini semua adalah murid ahli tertinggi, atau mereka tidak akan dibawa untuk mendapatkan pengalaman. Mereka semua membawa permusuhan yang besar. Seorang wanita muda dengan penampilan cantik berpura-pura kaget dan berteriak sinis, kata-kata yang egois. Ingin membunuh lima ahli tertinggi, apakah dia bermimpi? Bahkan jika dia adalah dewa yang bereinkarnasi, tidak mungkin bagi seseorang seusianya saat ini. Mungkin dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa yang bereinkarnasi. Mungkin dia sedang memikirkan kehidupan masa lalunya. Seseorang menambahkan sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tertawa bersama. Lima ahli tertinggi tetap diam, ekspresi mereka apatis. Mereka melihat keluar istana yang sangat besar dan melihat pemuda yang berkilauan dan gemerlap yang berdiri sendirian di bawah sinar matahari terbenam. Dia saat ini memandang rendah semua orang. Terlepas dari apakah mereka membawa permusuhan, mereka semua hanya bisa menghela nafas. Ini adalah pemuda dengan bakat warping surga. Jenis sikap dan keanggunan ini membentuk penampilan surgawi dari seorang Taoist yang hebat. Hukum alam dan dunia bergema bersama, dan esensinya mendekat dengan Dao, menyebabkan seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau cemerlang, membuatnya tampak cerah dan heroik dalam penampilan. Meskipun dia terlihat tidak biasa, itu hanya ketampanan luar. Dia mungkin hanya normal di dalam. Untuk berani bertindak arogan di depan para ahli tertinggi, dia ditakdirkan untuk jatuh dan kepalanya patah. Salah satu pembudidaya muda dari tiga sekte diejek karena iri. Si Hao tidak pernah menatap mereka dari awal hingga akhir. Matanya hanya melihat lima ahli tertinggi. Mereka berdiri di sisi yang berlawanan, mereka semua merasakan kekuatannya yang besar. Ruang di antara mereka membentuk domainnya sendiri. Anak-anak muda ini semua adalah murid pribadi para ahli tertinggi, namun sekarang, mereka benar-benar diabaikan, membuat mereka merasa agak dirugikan. Tentu saja, pengetahuan dan pengalaman mereka tidak biasa. Mereka bisa merasakan energi misterius yang dipancarkan dari Si Hao yang membuat mereka menggigil dalam hati. Tujuan mereka hanya untuk mengganggu batu kecil dan melemahkan wilayah kekuasaannya dan membuat pikirannya goyah, dan karena itu, individu lain berbicara, berkata, batu kecil, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu takut? Saya khawatir sudah terlambat bagi Anda. Petik 2 Yang disebut Kaisar Manusia, di depan warisan abadi, masih hanya lelucon. Tiga sekte telah ada sejak zaman kuno dan telah melihat banyak pengadilan kekaisaran naik turun. Stoney Country hanyalah setetes air di lautan, dan Anda hanyalah seorang kaisar. Hari ini, Anda akan ditendang dari posisi kaisar Anda. Orang lain mengejek. Akhirnya, Si Hao bergerak, melepaskan pandangan dingin. Dia melihat orang-orang ini, dan pada saat ini, seolah-olah dua garis perak petir merobek langit dan menembus ke arah mereka. Kulit kepala anak-anak ini semuanya mati rasa, dan semangat mereka bergetar. Tekanan macam apa ini? Mereka begitu terguncang sehingga jiwa mereka bergoyang dan hampir meninggalkan tubuh mereka. Ini terutama berlaku untuk orang yang baru saja berbicara. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah disambar petir. Setelah dilirik, dia langsung merasakan ketakutan yang luar biasa. Sinar cahaya perak menghantam mereka seperti naga sejati. Uh! Beberapa orang berteriak keras. Mereka batuk darah, dan tubuh mereka terus terhuyung mundur. Ini membuat mereka yang hadir ngeri. Itu hanya pandangan, namun itu membuat mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Kekuatan macam apa ini? Wajah orang-orang ini menjadi pucat. Pihak lain jelas lebih muda dari mereka, namun dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Anda harus memahami bahwa mereka adalah murid pribadi para ahli tertinggi, sekelompok anak muda yang sangat kuat. Mereka juga sebelumnya percaya bahwa mereka dapat memandang rendah semua orang di sekitar mereka, namun hasilnya sebenarnya seperti ini. Hati beberapa orang menjadi suram. Prestasi batu kecil itu begitu besar sehingga sekarang mustahil untuk mengejarnya. Dia telah lama menciptakan kesenjangan yang luar biasa antara dirinya dan rekan-rekannya. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dalam kategori yang sama lagi. Si Hao saat ini hanya bisa menemukan musuh di ahli tertinggi. Jika orang-orang seusianya disebutkan, maka itu akan benar-benar menjadi lelucon. Setelah memahami hal-hal ini, kelompok ahli ini menjadi tertekan. Bahkan saat mereka dikalahkan, ada beberapa murid perempuan yang matanya berputar-putar dengan cahaya saat mereka melihat Si Hao dengan takjub. Ini adalah seorang pemuda yang bahkan lebih muda dari mereka, namun dia sudah sangat mempesona, benar-benar mampu bersaing dengan tuan mereka. Kekuatan menakjubkan yang Anda berikan cukup mengesankan. Namun, Anda hanya menjadi ahli tertinggi melalui bantuan energi draconik Dao Kekaisaran. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melawan kami? Tetua Heaven mending sekte berbicara, matanya membawa ekspresi yang dalam dan mendalam. Si Hao tetap tenang dan tenang. Bahkan sekarang, dia menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya, tampak tenang dan tenang. Karena orang-orang ini sudah memasuki Istana Kekaisaran, dia tidak keberatan menanggapi dengan kekuatan besar. Dengan suara Zheng, pedang ajaib emas terhunus, menggambar seberkas sinar pelangi yang menyilaukan. Itu menerangi langit saat menunjuk ke lima ahli tertinggi. Niat perang meningkat, dan awan di sekelilingnya mulai bergerak. Dalam sekejap, gelombang niat membunuh bergolak. Itu bukan hanya satu garis, tetapi seperti lautan yang memenuhi langit. Semua orang merasakan rasa dingin yang menembus ke dalam tulang mereka. Mata ahli tertinggi surga mending sekte menjadi dingin. Seluruh tubuhnya bersinar, berubah menjadi nyala api surgawi yang membakar abis-habisan untuk membubarkan niat membunuh ini dan melindungi anak-anak muda di belakangnya. Menolak untuk berpaling dari cara bodohmu. Dia memarahi dan mengambil langkah maju. Yang tidak mengerti adalah kamu. Meskipun si Hao tidak mau membalas mereka secara berlebihan, dia tidak bisa terus mendengarkan mereka dan tidak mengatakan apa-apa sendiri. Pakar tertinggi sekte saya sedang berbicara dengan Anda. Mengapa Anda tidak membalas dengan benar? Kamu bertindak bodoh. Dari belakang, seorang murid muda memarahi setelah bersembunyi di balik ahli tertinggi sekte surga mending. Tidak penting. Ketika beberapa ahli tertinggi mengambil tindakan bersama dan menekannya bersama-sama, dia akan mengerti seberapa jauh diatasnya sekte-sekte abadi yang agung. Semua kemuliaannya tidak akan menjadi apa-apa. Individu lain berbicara. Mereka semua berlindung di belakang para ahli tertinggi, dan baru kemudian mereka berani berbicara. Kalau tidak, itu mungkin benar-benar seperti sebelumnya di mana hanya sekilas dari sisi lain akan pergi kemudian gemetar ketakutan dan batuk darah. Berisik. Tidak ada tempat bagi kalian semua untuk berbicara. Si Hao berbicara, dan matanya menyapu lagi. Kali ini, dia bahkan mengambil langkah maju. Fluktuasi misterius mengalir keluar, menyebabkan tanah bergetar hebat. Kulit kepala kedua orang itu menjadi mati rasa, dan mata mereka melebar, mengungkapkan kengerian mereka yang tak tertandingi. Dua garis cahaya muncul dari tanah dan membungkusnya. Uh! Pada saat itu, retakan muncul di tubuh mereka, dan tubuh mereka runtuh inci demi inci sebelum berubah menjadi kabut berdarah. Mereka kemudian dibakar, membentuk kolom cahaya, mati begitu saja. Alis lima ahli tertinggi agung berkerut. Dua murid yang berdiri di belakang mereka mati begitu saja. Jenis situasi tak terduga yang terjadi di luar kendali mereka membuat mereka merasa agak tidak sehat. Para ahli muda lainnya semua gemetar. Batu kecil itu membunuh dua dari mereka bahkan ketika mereka bersembunyi di belakang para ahli tertinggi. Kekuatan macam apa ini? Tuan mereka bahkan tidak bisa mendeteksi dan menghentikan serangan. Mereka hanya bisa menggigil ketakutan. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika si Hao membalik dan melepaskan pembantaian besar, bukankah itu berarti mereka semua akan segera mati di sini? Orang-orang ini datang dengan arogan, ingin melihat lima ahli tertinggi menghancurkan fondasi kaisar baru dan menekannya di sini. Mereka semua bertindak puas diri saat mereka menunggu untuk melihat adegan itu. Namun, mereka tidak pernah berharap untuk menderita segera setelah mereka bertemu. Tubuh mereka terasa dingin, dan wajah mereka memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Sifat membunuhmu terlalu parah. Mengapa Anda tidak memasuki sekte barat saya? Kami dapat membantu Anda menyelesaikan iblis batinnya Anda dan memungkinkan Anda untuk benar-benar memahami Dao Agung. Seorang ahli tertinggi dari sekte barat berbicara. Pada saat yang sama, lima ahli tertinggi semuanya bersinar, membentuk penghalang surgawi yang mengelilingi semua murid. Layar gemerlap memberikan pertahanan tambahan. Haha, si Hao tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Saat rambut hitamnya menari-nari di belakangnya, ada semacam kegilaan dan kesombongan pada penampilannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu masih memiliki delusi untuk mengubahku. Hari ini, izinkan saya mencerahkan Anda satu persatu. Petik dua. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia berjalan maju, mengambil inisiatif untuk menyambut lima ahli tertinggi yang agung. Gelombang demi gelombang cahaya warna-warni melonjak di bawah kakinya. Teratai dao emas mekar satu demi satu, menghasilkan semacam aura heroik dan berani. Langkah-langkah membentuk teratai. Yang lain tampak tenang, tetapi mata para ahli tertinggi sekte barat berkontraksi saat mereka menatap dengan hati-hati. Jenis fenomena ini benar-benar mencengangkan. Bahkan sulit bagi para ahli tertinggi untuk membuatnya. Bagi sekte barat, makna dibaliknya sangat luar biasa, dan kaisar baru yang ingin mereka tangani memiliki kekuatan besar ini. Cahaya hukum alam melonjak dengan cara yang surgawi dan tidak ternoda. Batu kecil, jangan merusak barang-barang untuk kepentinganmu sendiri. Datang dan bicarakan berbagai hal dengan kami. Situasinya tidak dapat ditebus. Pakar tertinggi Heaven mending sekte berbicara. Ketika dia berbicara, dia masih menggunakan batu kecil. Terhadap kaisar saat ini, ini adalah jenis penghinaan. Sebelumnya, topik tentang kaisar manusia yang digulingkan bahkan diangkat. Ini secara alami menyebabkan mata si Hao menjadi sangat dingin. Aku membunuh biarawati Taois setengah baya. Apakah Anda ingin menjadi yang berikutnya? Ini adalah jawaban si Hao. Pedang ajaib emas di tangannya bergetar, meretas seberkas cahaya cemerlang. Itu merobek udara dengan suara gemuruh. Hamparan cahaya ini terlalu cemerlang, dan bersama dengan aura draconik, seolah-olah matahari kemasan jatuh. Hati setiap individu menjadi berat saat mereka terengah-engah. Dia terbunuh. Pakar tertinggi Heaven mending sekte mengeluarkan lolongan, tidak bisa tetap tenang lagi. Dia segera merilis perubahan ekspresi yang tiba-tiba. Seberapa berhargakah para ahli tertinggi? Bahkan untuk sekte besar yang abadi, ini masih merupakan bagian besar dari kekuatan mereka yang biasanya tidak akan mereka manfaatkan. Di belakangnya, yang lain juga terkejut. Banyak dari mereka telah melihat si Hao mengalahkan biarawati Daois itu dan mengusirnya keluar dari ibu kota kekaisaran, tetapi mereka tidak pernah berharap dia bisa membunuhnya nanti. Aku tidak percaya padamu. Bagaimana Tuhan bisa mati? Seorang murid perempuan muda berteriak, tampak sangat ketakutan. Bahkan ahli tertinggi yang begitu kuat meninggal, membuatnya merasa sangat takut. Pakar tertinggi Heaven mending sekte tidak punya waktu untuk mengatakan hal lain. Tangannya membentuk jejak, dan kilim merah menyala bergegas untuk memenuhi matahari kemasan besar di langit untuk bertahan melawan serangan mengerikan ini. Hong Langit dan bumi terbalik, hamparan cahaya cemerlang meletus, menurunkan hujan cahaya yang menghubungkan langit dan bumi, tempat ini menjadi lautan kekuatan surgawi. Kekuatan serangan ini sangat hebat, mengguncang semua orang sampai ke jiwa mereka. Anak-anak muda di belakang para ahli tertinggi berteriak keras. Jika bukan karena tubuh para ahli tertinggi bersinar dan membentuk layar cahaya yang gemerlap untuk melindungi mereka di tengah, mereka semua akan mati dan berubah menjadi abu. Ketika serangan ini berakhir, lima ahli tertinggi meletus dengan fluktuasi yang menakjubkan dan cahaya yang tak ada habisnya. Mereka bergegas ke surga sambil melepaskan energi yang menakutkan. Cahaya surgawi pelindung mereka terhubung bersama, membuat mereka terlihat seperti lima gunung yang megah dan husyuk. Kekuatan suci dan besar ini akan menekan semua orang yang berani memberontak melawannya di dunia ini. Lima ahli tertinggi berjalan keluar pada saat yang sama, dan dengan setiap langkah, dunia melepaskan cahaya misterius dan kuat yang tak ada habisnya. Adegan itu husyuk dan dunia lain saat setitik cahaya memenuhi udara. Ini adalah jenis penindasan yang kuat. Mereka akan menekan si Hao bersama. Seolah-olah lima dewa tertinggi turun ke dunia ini, menakutkan semua orang sampai jiwa mereka ketakutan. Sulit bagi mereka untuk mencoba dan melawan kekuatan ini. Si Hao mengacungkan pedangnya. Pedang emas itu tertebas, memutuskan, kekuatan besar, itu dan mengembalikan kedamaian ke tempat ini. Dia berdiri di sana sendirian sambil menatap ke depan. Ada dua ahli tertinggi dari gunung abadi yang hadir. Kalian berdua juga mengambil tindakan, jadi jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Dia berkata pada dirinya sendiri. Batu kecil, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Mengapa Anda belum kembali? Dengan kekuatan Anda saat ini, bagaimana Anda bisa berurusan dengan beberapa ahli tertinggi? Dua ahli tertinggi Immortal Mountain berbicara. Yang mulia adalah Kaisar Manusia. Bagaimana Anda bisa menggunakan dua kata batu kecil untuk mempermalukannya? Peng Nain berteriak dari kejauhan. Diam, di mana ada tempat bagi orang sepertimu untuk berbicara. Seorang ahli tertinggi memarahi. Yang harus diam adalah kalian semua. Suara dingin Si Hao berteriak. Mata sesepu heaven mending sekte mendung, dan wajahnya dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia adalah orang pertama yang melepaskan serangan yang dimaksudkan untuk membunuh. Kematian biarawati Taois setengah bayam membuatnya terbakar amarah. Kaisar muda, batu kecil, waktu kematianmu telah tiba. Kedua tangannya mengacungkan, menggambar kilin merah. Simbol memenuhi langit dan sembilan langit bergetar saat serangan kuat ini dilepaskan. Pada saat yang sama, empat ahli tertinggi lainnya berjalan maju, melepaskan tekanan kuat untuk mendukungnya dalam menekan Si Hao. Si Hao mendengus dingin. Dia menginjak dengan keras, dan dunia ini berubah. Pada saat itu, cahaya warna-warni yang tak berujung melonjak, memisahkan ahli tertinggi sekte surga mending di wilayah yang terpisah. Energi draconik di sini terbang dalam puluhan ribu garis. Simbol menutupi tempat ini dan bersinar dengan gemilang. Aura surgawi memenuhi udara saat cahaya surgawi-surgawi melonjak. Formasi surgawi, pakar tertinggi sekte heaven mending semuanya terkejut, dan kemudian ekspresi mereka benar-benar berubah. Saya sudah mendapatkan pengalaman dari melawan ahli tertinggi lain dari sekte mending surga, jadi saya tidak perlu menggunakan Anda untuk mencerahkan saya lagi. Anda bisa dengan tenang jatuh di sini. Si Hao berkata dengan lembut. Formasi surgawi bersinar dan terjalin dengan simbol padat, menenggelamkan area itu. Pakar tertinggi heaven mending sekte sangat marah dan berjuang sebanyak yang dia bisa. Namun, dia masih akan ditekan. Si Hao berjalan maju, tampil sangat luar biasa dan heroik. Lengan baju putihnya berkibar-kibar, dan dengan mengangkat tangannya, dia mengacungkan pedang sihir emas. Dengan suara Pu, ahli tertinggi heaven mending sekte dipenggal. Darah mengalir tinggi ke langit. Bab 474 Istana Kekaisaran dicelup darah. Kepala itu terbang sangat tinggi ke langit. Wajah di kepala yang dipenggal itu membawa ketakutan, kengganan, keterkejutan, serta kebingungan dan ketidakpercayaan. Dia adalah seorang ahli tertinggi, namun dia terbunuh begitu saja. Pedang itu melepaskan kepalanya dengan satu tebasan. Pakaian pertempuran pemuda itu berkibar tentang dia, memberinya penampilan yang luar biasa dan dunia lain. Sosoknya yang bersinar mencapai prestasi luar biasa ini. Pakar tertinggi heaven mending sekte tidak mau. Dengan pandangan terakhirnya, apa yang dilihatnya adalah pemuda yang benar-benar luar biasa. Setelah memenggal kepalanya, dia berdiri di sana dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah apa yang baru saja dia potong hanyalah awan dan kabut. Tubuh si hau dikelilingi oleh cahaya keemasan yang cemerlang seolah-olah dia adalah matahari yang cemerlang. Putong. Mayat tanpa kepala itu jatuh, dan kepalanya akhirnya mendarat di tanah juga. Seorang ahli tertinggi dari generasi ini kehilangan nyawanya begitu saja. Matanya membawa kebingungan sekaligus ketakutan yang luar biasa. Dia dikalahkan begitu saja, sekarat dengan keluhan yang tersisa. Darah berwarna cerah itu sangat menarik perhatian, tetapi segera setelah itu, itu berubah menjadi cahaya yang berkedip-kedip seperti api surgawi. Itu terbakar dalam warna emas samar dari istana kekaisaran, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Banyak dari mereka yang di belakang ketakutan, bahkan sulit untuk bernafas. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Hasilnya benar-benar tidak terduga. Ini adalah ahli tertinggi dari generasi ini. Satu pikiran bisa meruntuhkan gunung dan mengeringkan sungai. Mereka bahkan bisa membuat bumi besar bergetar, dan mereka bisa melahap jutaan makhluk dengan satu nafas. Mereka sangat kuat dan berdiri di atas segalanya. Ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan alam fana, kekuatan yang dapat dengan mudah melenyapkan suatu ras serta menghancurkan gunung dan sungai yang tak berujung. Bagaimana bisa orang seperti itu begitu lemah sekarang dan mati di sini? Menguasai, beberapa anak laki-laki dan perempuan berteriak sambil mengungkapkan ketakutan besar dari mata mereka. Pakar tertinggi dari satu generasi telah kehilangan nyawanya, dan mereka kehilangan pelindung. Hari-hari mereka di dalam sekte di masa depan akan sulit. Para pembudidaya muda semuanya ketakutan dan terus mundur selangkah. Ini terlalu menakutkan, ketika batu kecil itu mengambil tindakan, itu sangat kuat dan tegas. Bahkan seorang ahli tertinggi kehilangan nyawanya, jadi mereka pasti dalam bahaya besar. Empat ahli tertinggi agung yang tersisa sudah mempersiapkan diri mereka seolah-olah mereka berperang melawan musuh besar. Kempatnya bersinar, dan seolah-olah ada tungku surgawi besar yang menyala. Mereka menerangi langit, memenuhi dunia dengan cahaya untuk melindungi tubuh mereka. Mereka tahu bahwa ada sesuatu tentang situasi ini yang salah. Ada beberapa formasi divin besar di istana kekaisaran yang tidak hancur dan tampaknya utuh. Itu berbeda dari kecerdasan yang mereka terima sebelumnya. Situasinya sangat berbahaya dan di luar kendali mereka. Mereka awalnya dikirim sebagai tim hukuman untuk menghukum dan menekan si Hao, tetapi mereka akhirnya jatuh ke dalam kesulitan seperti ini. Mereka semua mungkin mati di sini. Empat ahli tertinggi melepaskan indera surgawi mereka dan dengan hati-hati mengamati situasinya, tetapi mereka tidak bisa mengerti mengapa. Mereka mengerutkan kening, dan menjadi lebih berhati-hati. Itu tidak masalah. Kami memiliki diagram formasi yang rusak, jadi setidaknya, kami bisa melarikan diri. Seorang ahli tertinggi dari Sekte Barat berbicara. Dengan mengolah tubuh tak terpecahkan Fajra, tubuhnya disepu emas. Energi darahnya melonjak seperti laut yang besar. Si Hao menyaksikan semua ini dengan ekspresi yang agak acuh-ta'acuh. Dia tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan, benar-benar seperti satu-satunya makhluk abadi yang terlepas dari dunia. Seorang ahli tertinggi dari Gunung Abadi berjalan maju dan bergegas menuju suatu arah, mengambil tindakan praktis untuk memeriksa formasi dan melihat apakah diagram yang hancur dapat digunakan. Dia akan menciptakan lorong emas yang besar. Di bawah kakinya, kabut mengalir, dan cahaya warna-warni perak berkembang, membentuk jalan besar yang menuju kekejauhan. Jadi itu saja jumlahnya, kita bisa keluar. Dengan gelombang lengan ahli tertinggi Gunung Abadi, jalan di depan dibuka. Sebuah jalan perak muncul di bawah kakinya yang membawa semua orang ke depan. Ini menunjukkan bahwa formasinya rusak dan situasinya tidak terlalu buruk. Tiba-tiba, banyak simbol berkedip-kedip. Mereka menyala di depan istana, mengelilingi kekosongan. Beberapa lusin garis ungu cahaya surgawi terbang keluar. Mereka terjalin bersama sebelum jatuh seperti jaring besar. En, ada yang salah. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia merasa bahwa bahaya besar sedang turun dan menghindar ke samping. Beberapa garis cahaya ungu menyapu tubuhnya saat mereka terbang. Salah satu goresan menghantam bahunya, menyebabkan area itu segera hancur berantakan. Bahunya hancur, dan lukanya begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Itu sangat menakutkan. Formasi berubah. Semuanya telah terbalik dan sepenuhnya diubah. Diagram formasi tidak berguna. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan teriakan rendah. Pada saat itu, dia merasakan darahnya menjadi dingin karena ketakutan. Anda harus memahami bahwa ini adalah formasi surgawi, dan salah satu dari mereka dapat membunuh seorang ahli tertinggi. Sebelumnya, ketika ahli tertinggi Heaven mending sekte terjebak dan kemudian dibunuh, dia masih merasa relatif kurang takut. Sekarang benar-benar berbeda. Mereka sekarang secara pribadi memverifikasi bahwa tempat ini seperti gua harimau. Jenis perasaan ini sangat tak tertahankan, seolah-olah mereka seperti ternak. Bagaimana mungkin Kaisar baru memiliki kemampuan seperti ini? Lupakan tentang mengubah formasi hebat, hanya memperbaiki formasi yang awalnya rusak seharusnya membutuhkan banyak pekerjaan. Seharusnya tidak mungkin untuk diperbaiki. Siapa yang membantunya? Pikiran empat ahli tertinggi terasa sedingin es. Mereka merasa seolah-olah telah memasuki perangkap pembunuhan. Tidak ada yang berada dalam kendali mereka. Bahkan individu sekuat diri mereka sendiri tidak bisa tenang. Formasi surgawi, ini bukan hanya beberapa ucapan acak. Setelah diaktifkan, angin jahat akan melolong marah dan makhluk gaib akan menangis. Itu bisa membunuh dewa dan orang suci dan sulit untuk dipertahankan. Meskipun mereka adalah ahli tertinggi dan makhluk luar biasa, ketika dihadapkan dengan formasi surgawi, masih sulit bagi mereka untuk menghindari kematian. Bagus, 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 batu kecil, kamu benar-benar memiliki beberapa metode, berhasil mengatur ulang formasi surgawi dan membimbing kita ke dalam jenis perangkap pembunuhan ini. Sekarang mereka tidak punya jalan keluar, mereka semua menatap ke depan. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan teknik berharga mereka yang paling kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya sebelumnya telah memperingatkan Anda bahwa semua yang datang akan dieksekusi sepenuhnya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kata si Hao, sosoknya tidak jelas dan cerdas, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu sebenarnya sangat mendominasi. Ekspresi semua orang berubah, terutama anak-anak muda, yang semuanya gemetar tak terkendali. Ketika dihadapkan dengan batu kecil itu, semua hati mereka menjadi dingin. Kaisar Batu, dengan melakukan ini, apakah kamu mencoba membunuh semua orang? Anda harus memahami bahwa kami adalah ahli tertinggi, dan begitu kami jatuh, benar-benar tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Seorang ahli tertinggi dari Sekte Barat berbicara. Dia sudah mengubah alamatnya dan tidak lagi memanggilnya batu kecil. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Karakter pada levelnya terlalu kuat di dunia manusia ini, dan mereka biasanya digunakan hanya untuk mengintimidasi orang lain. Jika lima dari mereka mati sekaligus, maka itu pasti akan menjadi masalah yang keterlaluan. Terlepas dari apakah itu Sekte Mending Surga, Gunung Abadi, atau Sekte Barat, mereka semua akan marah dan mengirim sejumlah besar untuk menyerang tempat ini. Pasti tidak akan ada niat baik yang ditunjukkan. Jalan adalah sesuatu yang dilalui sendiri, dan ketika Anda memasuki istana, nasibnya sudah diputuskan. Anda semua ingin menekan saya dan kemudian mendiskusikan cara untuk menghapus tahta saya. Karena itu, nasib Anda sudah ditentukan. Si Hao berbicara. Wajah orang-orang ini jelek untuk dilihat. Sebelumnya, mereka semua memanggilnya batu kecil dan berbicara terus terang tentang menggulingkannya, tetapi melihat semua itu sekarang, itu hanya lelucon. Mereka menempatkan diri mereka dalam situasi tanpa harapan ini. Si Hao, jika kamu bertindak seperti ini, seluruh dunia akan terguncang. Sekte Mending Surga ku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, dan tidak akan ada ruang untuk diskusi. Seorang murid dari Sekte Mending Surga berbicara. Kalian semua ingin menekan dan membunuhku, namun kalian ingin aku melepaskan kalian semua. Menggelikan. Setelah berbicara, dengan lambayan tangannya, puluhan naga surgawi meraung ke langit sebelum terbang ke depan. Empat ahli tertinggi bersinar, dua dari Gunung Abadi dan dua dari Sekte Barat, mencoba melindungi murid-murid mereka. Mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain dan tidak bisa membantu murid Sekte Surga Mending sama sekali. Awalnya, Sekte Mending Surga akan mengirim dua ahli tertinggi juga. Namun, biarawati tauis setengah bayas sudah jatuh sebelumnya. Ah, petik dua. Orang-orang dari Sekte Mending Surga berteriak keras. Setelah tersapu oleh cahaya ini, mereka semua meledak. Mereka dihancurkan oleh satu pukulan. Itu karena saat ini, Si Hao dan aura draconik kekaisaran telah bergabung bersama, jadi kekuatan yang dia tunjukkan berada pada level ahli tertinggi. Berurusan dengan mereka terlalu mudah, sama seperti dia menghancurkan semut. Tidak mungkin keempat ahli tertinggi akan duduk di sana dan menunggu kematian mereka. Tubuh seorang ahli tertinggi dari Sekte Barat menyala, membuat dirinya terlihat seperti seorang arhat yang tercerahkan. Memegang mangkuk sedekah hitam di tangannya, dia menyerang dengan kekuatan besar untuk membuka jalan. Artefak surgawi. Mata Si Hao berkedip dengan cahaya. Ini jelas merupakan senjata yang ampuh. Tidak heran mereka berani menerobos masuk, mereka sebenarnya memiliki objek jenis ini yang mendukung mereka. Sepertinya mereka sekarang akan menggunakannya untuk keluar. Weng! Energi keberuntungan muncul dari mangkuk sedekah, dan seolah-olah itu adalah energi yang kacau, itu mengganggu formasi besar di sini dan melenyapkan banyak simbol. Itu akan membangun lorong emas untuk memberi mereka jalan keluar. Sambil tertawa, pedang ajaib emas di tangan Si Hao maju untuk menemui artefak surgawi ini. Dia akan menggunakannya untuk lebih mempertajam dirinya sendiri. Ketika ahli tertinggi lainnya dari Sekte Barat melihat ini, dia juga mengeluarkan artefak yang kuat dan bergegas, berharap untuk membantu temannya dalam menerobos formasi. Namun, begitu dia pindah, Si Hao menggunakan jejak berharga kaisar untuk mengaktifkan empat formasi surgawi, menjebaknya di dalam. Dia tidak bisa bergerak satu inci pun. Bagaimana mungkin ada begitu banyak formasi? Dia khawatir. Apa itu formasi surgawi? Satu pun sudah tak tertahankan, tetapi empat dari mereka muncul pada saat yang sama untuk menjebaknya, mencegahnya melarikan diri. Sial! Di sisi lain, Si Hao melakukan pertempuran hebat melawan ahli tertinggi yang memegang mangkuk sedekah di tangannya. Cahaya pedang emas memenuhi langit, dan pakaian perangnya berkibar dengan cara yang luar biasa dan dunia lain. Ada aura kecemerlangan yang lebih besar pada penampilannya. Cahaya bersimbol berkedip-kedip dengan cara yang sangat menyelaukan. Teknik berharga muncul di antara dua individu. Yang satu seperti seorang Vajrabuddha, sementara yang lain seperti seorang kaisar surgawi yang turun ke dunia ini. Seluruh dunia tampaknya telah menjadi redup dari pertempuran besar mereka. Semua orang merasa pusing karena menonton. Apakah itu pemuda berusia 15 tahun? Dia benar-benar bisa bertarung dengan sangat intens melawan seorang ahli tertinggi yang telah berkultivasi begitu lama ke tingkat seperti itu. Apalagi yang bisa mereka katakan tentang dia. Bahkan jika mereka memusuhi dia dan tidak mau melakukannya, mereka masih mengakui bahwa dia adalah seorang jenius surgawi. Mengaum. Pakar tertinggi mengeluarkan raungan keras. Tangannya membentuk jejak yang berharga, dan tubuh proyeksi emas tertinggi muncul. Itu membentuk Dewa Fajra yang mencolok yang memegang alu yang sangat berharga. Itu menghancurkan alu. Pada saat ini, awan di langit telah lama tersebar. Tubuh yang diproyeksikan emas itu sangat besar, dan alu berharga di tangannya mengguncang hukum alam dunia ini. Kekuatan surgawi yang dimilikinya tidak tertandingi. Si Hao juga serius dan bermartabat. Dia menggunakan pedang pertempuran emas untuk menekan mangkuk sedekah, dan tubuhnya seperti kunpeng manusia, mengungkapkan ikan kunpeng yang dia kembangkan sendiri. Hong. Dia membanting tinjunya ke alu yang berharga, menyebabkan cahaya tak berujung meletus. Dunia mulai terdistorsi, dan itu terjadi jika retakan muncul di luar angkasa. Tabrakan itu sangat gila dan kuat. Sebuah suara pecah meletus. Alu yang berharga pecah, dan tubuh emas yang diproyeksikan juga perlahan pecah. Kemudian, tubuhnya meledak dengan suara luar biasa yang bergema di udara. Semua orang menjadi ngeri. Si Hao terlalu kuat, dia benar-benar bisa menghadapi tubuh Fajra yang diproyeksikan dari sekte barat dan bahkan menghancurkan alu mengerikan yang dihasilkannya. Itu terlalu mengejutkan. Uh! Pakar tertinggi memuntahkan darah dan terhuyum mundur. Meskipun dia mengolah tubuh emas, tubuhnya sangat redup. Dia pernah mengalami cedera serius. Pakar tertinggi lainnya dari sekte barat buru-buru berjalan untuk menghentikan Kaisar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Si Hao meretas dengan negara menekan di Finn Halbert di punggungnya dan berkata dengan dingin, sangat wajib untuk pengalaman bertarung melawan teknik terbesar sekte barat. Kalian berdua bisa melanjutkan perjalanan. Kamu, coba saja. Mereka memelototinya. Pada saat itu, tubuh kedua individu itu terbakar habis-habisan, meletus dengan aura Buddha yang tak ada habisnya. Mereka akan berubah menjadi dua relik yang dikremasi. Semua potensi mereka meletus untuk melukai batu kecil itu. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin sebelum mengaktifkan formasi surgawi dan mengunci semua sisi. Kemudian, dia mengacungkan tombak besar di tangannya, melepaskan kekuatan tak terbatas dari pemusnahan total. Uh! Darah para ahli tertinggi terciprat tinggi ke langit. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa bertahan melawan formasi di Finn, dan mereka bahkan lebih tidak berdaya di hadapan negara yang menjaga kekuatan di Finn Halbert. Mereka semua diiris di pinggang, menyebabkan darah memercik keluar. Batu kecil, kamu dan pegunungan abadi kami memiliki hubungan darah. Hari ini, kami datang untuk menyelamatkanmu, jadi tidak perlu saling berhadapan dengan hidup atau mati. Seorang tetua dari gunung abadi berbicara. Individu yang tersisa sudah mulai mengoceh dan rafai ketakutan sejak lama. Bagaimana seharusnya mereka bertarung sekarang? Formasi surgawi mengunci tempat ini, dan batu kecil itu memiliki kekuatan absolut. Dia memahami negara yang menjaga artefak surgawi, jadi siapa yang bisa bersaing dengannya? Karena kita adalah saudara, mengapa kalian semua mengambil tindakan terhadapku lagi dan lagi? Karena Anda telah bertindak sedemikian rupa, mengapa saya harus bertindak dengan sopan? Si Hao bertanya sebagai tanggapan. Dia pertama kali menggunakan formasi surgawi untuk menjebak seseorang, dan kemudian dia menggunakan teknik berharga dan keterampilan lainnya untuk bertarung dalam pertempuran hebat melawan yang lain untuk membiasakan dirinya dengan berbagai teknik gunung abadi. Batu kecil, jika kamu berani bertindak seperti ini, bagaimana kamu akan menghadapi gunung abadi di masa depan? Seorang individu berteriak keras, selama pertempuran yang intens, lengan kirinya telah dipotong oleh Si Hao, menyebabkan darah mengalir keluar. Saya juga ingin bertanya, bagaimana tepatnya gunung abadi ingin memperlakukan saya? Si Hao berteriak keras. Kamu, pakar tertinggi lainnya dari gunung abadi bergegas. Aura Si Hao melonjak melalui langit. Dia membuka formasi surgawi dan menjebak semua sisi. Pada saat ini, dia sangat dingin dan tanpa emosi. Dia memegang negara yang menjaga hal bertsurgawi di tangan dan akan melepaskan pembantaian besar-besaran. Ah, salah satu ahli tertinggi di antara mereka berteriak keras. Tubuhnya terbelah dua bersama dengan artefak magisnya, menyebabkan darah melonjak ke langit. Kamu, orang lain gemetar. Pakaian pertempuran Si Hao berkibar di belakangnya. Rambut hitamnya beterbangan, dan matanya seperti kilat dingin. Dengan tombak besar di tangan, dia maju dan mengambil tindakan lagi. Uh, darah memercik semua orang. Individu ini juga diretas oleh Si Hao, dan dengan demikian, ahli tertinggi terakhir kehilangan nyawanya. Darah mengalir melalui istana kekaisaran. Bagaimana bisa seperti ini? Para murid di kejauhan semua berteriak. Tubuh mereka gemetar, dan beberapa dari mereka langsung jatuh tak berdaya ke tanah. Menghadapi pemuda ini seperti menghadapi dewa iblis. Dia benar-benar bisa membunuh lima ahli tertinggi. Itu terlalu mengerikan. Tanpa ragu, hari ini, langit telah ditembus. Nama batu kecil sekali lagi akan bergema di delapan wilayah. Bab 475 Keindahan Nasional dan Wewangian Surgawi Cahaya matahari terbenam belum menghilang. Langit diwarnai merah, warna yang suram seperti darah. Istana kekaisaran yang megah mengjulang dengan cara yang megah dan husyuk, warna emas samar mengalir melalui permukaannya. Dalam waktu sesingkat itu, lima ahli tertinggi agung jatuh satu demi satu. Dari saat mereka masuk sampai mereka dibunuh dengan kejam, tidak banyak waktu berlalu. Matahari merah belum sepenuhnya tenggelam di balik pegunungan. Murid-murid yang tersisa semuanya membeku kaku, tidak berani membuat gerakan sedikitpun. Masing-masing dari mereka merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana mereka bisa mencoba menentang batu kecil itu? Tidak ada yang mau bahkan mencoba dentang. Si Hao memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Dengan negara yang menjaga halbert surgawi di punggungnya, dia berbalik dan pergi, melanjutkan ke istana surgawi pusat. Dia tidak memberi mereka pandangan lagi. Apakah kita terhindar? Seorang murid tersentak kembali ke kenyataan, kewalahan oleh pergantian peristiwa yang mengejutkan ini. Diabaikan sebenarnya membawa sukacita seperti itu. Ini adalah sesuatu yang biasanya tak terbayangkan. Orang-orang ini selalu melihat ke bawah dari atas dan dikerumuni oleh orang lain. Kemana pun mereka pergi, mereka akan diperlihatkan kesopanan oleh orang lain seusia mereka. Namun hari ini, mereka ketakutan sampai tingkat yang benar-benar mengerikan. Jika Anda ingin hidup, Anda harus mengikuti saya dan menjawab beberapa pertanyaan. Peng Nine muncul dengan sekelompok tentara dan jenderal. Mereka sangat serius saat melihat anak-anak ini. Beberapa dari pikiran orang-orang ini mulai bekerja dengan cepat lagi. Dengan hilangnya batu kecil itu, bisakah para penjaga ini menghentikan mereka? Jika mereka dengan paksa mencoba menerobos, mereka merasa bisa berhasil. Pada saat itu, ada seseorang yang membuat keputusan ini. Dengan artefak yang berharga, individu itu dengan cepat melarikan diri ke langit. Dengan salah satu dari mereka memimpin, tentu saja ada yang mengikuti. Cahaya keberuntungan segera bersinar dalam warna yang cemerlang dan bervariasi. Ciii! Suara penghancur ruang merobek langit, meretas semua keberanian yang dimiliki orang-orang ini. Wajah penjaga tua itu tanpa ekspresi saat dia mengaktifkan formasi di dalam istana kekaisaran. Semua jenis simbol bergegas ke surga. Dalam sekejap mata, sekelompok orang tersapu, dan tubuh mereka mulai terbakar di langit. Mereka berubah menjadi cahaya api yang menyilaukan dan jatuh seperti bintang jatuh. Individu yang tersisa tampak seperti mereka berdiri di rumah es saat mereka berdiri di posisi semula tidak bergerak. Mereka sangat kooperatif saat dibawa pergi. Dalam pertempuran ini, lima ahli tertinggi agung semuanya terbunuh, dan tidak ada satu murid pun yang lolos. Hasil dari pertempuran ini menggetarkan dunia dan membuat mereka yang memiliki niat buruk merasa takut. Menyerang. Di depan istana surgawi pusat, si Hao yang mengenakan pakaian perang emas, mengangkat pedangnya ke langit saat dia memerintahkan dengan suara keras. Malam itu, dia memimpin sejumlah besar jenderal sambil menaiki kereta emas. Pembersihan besar-besaran akan dilakukan. Di luar lima ahli tertinggi itu, masih banyak orang dari tiga sekte di dalam kota yang diam-diam menunggu berita. Kereta emas itu terbang di udara, mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat melaju untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Si Hao tegas dan tanpa ampun saat dia menyapu yang tersisa. Mereka dibunuh atau ditangkap. Pakar tiga sekte sangat dikalahkan. Ini adalah malam penuh darah. Stone Capital sangat terguncang, dan semua kekuatan diam karena takut. Kaisar baru benar-benar kuat, menyapu pasukan tiga sekte sekaligus. Setiap pembudidaya sangat terintimidasi. Adapun rakyat jelata, mereka semua mulai mendiskusikan situasi dengan antusias dan meneriakkan kata, Kaisar. Mereka tidak tahu banyak tentang warisan abadi di luar wilayah ini dan hanya tahu bahwa Kaisar baru mereka sangat kuat. Acara ini mengguncang segalanya di bawah langit. Ketika berita menyebar keluar, keributan pecah di mana-mana. Di dalam perbendaharaan Istana Kekaisaran, Si Hao sedang berjalan-jalan. Dia mengobrol dengan batu pemogokan surgawi tentang cara menyebarkan formasi sambil dengan santai memilih benda-benda berharga. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan melemparkannya ke material elemen tanah. Kakak bijaksana dan berani, tak tertandingi dalam kepahlawanan. Dia dapat menekan semua pahlawan yang luar biasa dan memiliki bakat surgawi yang melengkung. Dia adalah sosok tertinggi yang tak tertandingi di delapan wilayah, tiada bandingnya di bawah langit, nomor satu di alam semesta. Batu pemogokan surgawi dengan antusias memberikan sanjungannya dan berjanji bahwa formasi simbol besar yang diletakkannya pasti tidak akan memiliki masalah. Pagoda kecil tidak bisa tetap tenang lagi. Itu telah bertahan selama berhari-hari, dan ketika dia melihat batu divin yang menyerang bahkan menelan material berharga, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Itu dengan marah mengungkapkan pendapatnya kepada si Hao, mengkritiknya karena membuang-buang bahan berharga dan bagaimana ini adalah pemborosan yang memalukan. Si Hao membalas, mengatakan, ini masih lebih baik daripada menggunakannya pada Anda. Setiap kali saya memberi Anda materi surgawi, Anda hanya membantu saya sekali. Sedangkan jika saya meletakkan formasi ini, saya bisa menggunakannya untuk menyingkirkan banyak lawan. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, saya dapat menekan dan membunuh mereka semua. Petik 2. Bagaimana kamu bisa menyianyiakan hal-hal ini dengan sembarangan, menggunakan harta surgawi seperti ini? Jika Anda memberikannya kepada saya, saya berjanji akan membuat formasi pembunuhan yang menakjubkan, kata pagoda kecil itu. Meskipun menyatakan ketidakpuasannya, ada juga jenis godaan. Bagaimana kalau kita melakukan transaksi besar? Si Hao melihatnya, menyatakan bahwa dia bisa memberikan semua materi surgawi di perbendaharaan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pagoda kecil itu secara alami sangat merindukan mereka. Bagaimana kalau kamu menjadi roh penjaga negara batu? Kata Si Hao, roh penjaga tempat ini telah menghilang selama bencana besar dan tidak muncul lagi. Pagoda kecil itu segera menjadi sunyi. Ia tidak ingin terlibat dengan urusan duniawi dan selalu takut pada beberapa kekuatan. Namun, pemuda di depannya cukup pandai menggodanya dengan sabar dan teliti, sampai pada titik di mana itu bahkan sedikit tergerak. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Anda hanya perlu melindungi negara batu secara normal dan memainkan peran sebagai roh penjaga. Begitu malapetaka besar datang, Anda bisa bersembunyi. Tidakkah kamu ingin kembali ke kondisi puncakmu? Si Hao berjanji bahwa tidak hanya akan diizinkan untuk memilih harta apapun di dalam istana kekaisaran, setelah menjadi roh penjaga, ia dapat menggunakan energi seluruh negara untuk mencari bahan surgawi yang dibutuhkannya. Pagoda kecil itu mulai memikirkan kesepakatan ini. Itu memang membutuhkan bahan surgawi yang tak ada habisnya untuk memulihkan tubuhnya. Namun, selama pertempuran itu di masa lalu, ada semua jenis batasan yang ditetapkan, dan diizinkan untuk melihat dengan jelas esensi dari berbagai hal, membuatnya sangat ketakutan. Untuk pagoda kecil, seluruh dunia sangat seimbang. Jika seseorang menginginkan sesuatu, mereka harus membayar dengan harga yang sama. Ini adalah realisasi paling mendalam yang bisa dipahami oleh keberadaan seperti itu sendiri. Cepat atau lambat, karma akan terbayar. Itu benar-benar tergoda, seberapa menakjubkan kekuatan sebuah negara. Bahkan mereka yang berada di alam yang lebih tinggi tergerak, menginginkan beberapa negara kuno untuk membantu mereka dalam mencari apa yang mereka butuhkan. Pagoda kecil itu ragu-ragu. Jika itu menjadi roh penjaga, bahan-bahan suci di istana kekaisaran ini untuk sementara akan meringankan kebutuhannya, dan formasi yang telah diatur sebelumnya dapat dibongkar juga, menyediakan bahan yang lebih berharga lagi. Ini terakumulasi sejak zaman kuno. Jadi bagaimana jika ada bencana besar? Ini tidak seperti Anda tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Anda hanya tidak ingin mengekspos diri Anda sebelum waktunya. Namun, jika Anda selalu bertindak seperti ini, kapan Anda bisa mereformasi tubuh asli Anda? Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini dan melakukannya, Anda harus menunggu secara pasif selamanya dan tidak pernah naik ke puncak. Ketika bencana besar turun, itu akan membawa perubahan yang menakutkan dan bergejolak, tetapi juga merupakan peluang. Itu bisa dianggap sebagai peluang besar, yang harus kamu ambil inisiatif untuk diperjuangkan. Si Hao mencoba menggoda pagoda kecil itu, berbicara tanpa henti. Itu sampai pada titik di mana pagoda kecil itu hampir langsung mengutuk. Anak muda, kamu tampak lebih bersemangat daripada aku. Apakah Anda merasa tidak bisa mempertahankan tempat ini lagi? Setelah memprovokasi pembudidaya tiga sekte, Anda ingin saya menghentikan banjir dari tiga sekte. Pagoda kecil itu memberinya tatapan jijik. Kamu harus berhenti mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan perasaanmu yang sebenarnya. Anda jelas membutuhkan materi surgawi, dan Anda selalu berbicara tentang keseimbangan atau apapun. Saat ini, saya memberi Anda kesempatan, kesepakatan mengejutkan yang akan memberi Anda posisi sebagai roh penjaga suatu negara. Berikan saja langsung padaku, jadi apakah kamu akan menerimanya atau tidak? Si Hao bertanya. Anak muda, sepertinya kamu sudah cukup memikirkan hal ini. Kamu ingin menyeretku ke bawah bersamamu ya? Pagoda kecil itu memberinya tatapan jijik. Dua bintik cahaya muncul di tubuhnya seperti mata, dan bahkan mulutnya pun tampak meremehkan. Ini adalah kekuatan besar. Saya telah melihat berlalunya waktu, dan tidak mungkin untuk berhenti. Jika seseorang ingin naik ke surga, mereka harus berusaha keras untuk melakukannya. Cepat atau lambat, akan ada hari ketika saya akan membuat jalan ke alam yang lebih tinggi, kata Si Hao. Pagoda kecil itu melengkungkan bibirnya, memanggilnya semut yang mencoba mengguncang pohon, orang bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun, pada akhirnya, itu menahan diri. Bahkan seorang pemuda berani berbicara besar sekarang. Pagoda kecil itu telah lama meratakan tepi dan sudutnya, dan seiring waktu, ia menjadi bijaksana dan sangat berhati-hati. Kamu tidak tahu apa sebenarnya yang mengancamku. Ha? Jika saya menunjukkan kekuatan saya, maka tidak ada di dunia ini yang bisa membuat saya takut. Langit dan bumi mungkin juga sepenuhnya terbalik dan dibangun kembali dari awal. Pagoda kecil itu tampaknya telah didan mengucapkan kata-kata sengit ini. Jadi kamu setuju? Si Hao tercengang. Menjadi roh penjaga dari hal kecil seperti Stoney Country, sungguh lelucon. Jika Anda masuk ke alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, maka menjadikan saya sebagai roh penjaga Anda akan sedikit lebih masuk akal, kata pagoda kecil itu. Apakah kamu mencoba untuk menyombongkan diri? Jika saya benar-benar memasuki alam yang lebih tinggi dan menjadi kaisar surgawi, apakah saya masih membutuhkan sesuatu seperti roh penjaga? Saya akan lama menjadi tak tertandingi di dunia. Si Hao berkata sambil melengkungkan bibirnya. Hah? Apa yang kamu tahu? Pada saat itu, itu akan lebih berbahaya. Hanya ketika Anda mencapai level itu, Anda akan mengerti. Pagoda kecil itu mencibir. Kemudian menjadi diam, menunjukkan bahwa ia akan memikirkannya. Si Hao telah bersemangat, dan sebagai hasilnya, dikatakan bahwa ia ingin kembali ke desa batu. Jika Dewa Willow juga memiliki niat untuk mengambil tindakan, maka itu akan mempertaruhkan semuanya juga. Kita bisa membuat Dewa Willow mengambil tindakan. Si Hao bersorak. Jika dia bisa membuat Dewa Willow bergerak, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Dia bisa bangkit melalui dunia besar dan bergegas ke sembilan surga. Istana Kekaisaran sangat damai selama beberapa hari berturut-turut. Tentu saja, dunia luar sangat terganggu. Perubahan besar sedang terjadi, menyebabkan keributan besar pecah. Si Hao untuk sementara melupakan segalanya dan dengan tenang berkultivasi, mempelajari teknik suani. Ini adalah teknik berharga binatang buas peringkat surgawi, salah satu klan batu yang menjaga kemampuan surgawi yang hebat. Kekuatan serangan guntur dan kilat dikenal tak tertandingi di dunia ini. Setelah itu, dia meninggalkan pengasingannya, karena Peng Nain dan Raja Perang meminta untuk bertemu dengannya. Mereka mengatakan kepadanya tujuan mereka datang. Terlepas dari kenyataan bahwa ia menjadi kaisar suatu negara, ia tidak memiliki selir kekaisaran tunggal. Ini tidak sesuai dengan identitasnya, dan tidak ada gunanya jika tidak ada seorang pun di kamar selir kekaisaran. Si Hao sesaat terdiam. Kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, kalian semua tidak perlu khawatir. Sudah cukup aku memiliki pelayan di sisiku untuk saat ini. Petik 2. Potongan perunggu muncul. Itu mengalir dengan cahaya dan membuka lorong emas yang memperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik. Dia tampak seperti peridari lukisan, kulitnya seputih salju dan berkilau. Penampilannya benar-benar indah dan dunia lain. Yue-chan, ayo minum teh. Kata Si Hao. Raja Perang dan Peng Sembilan tercengang. Ini adalah seorang wanita dengan penampilan yang tak tertandingi, seseorang yang memancarkan cahaya cemerlang dan sangat cantik sehingga membuat orang lain merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Dia tidak memiliki satu cacat pun, namun dia muncul begitu saja. Yang mulia, Anda tidak bisa. Tak lama kemudian, mereka terbangun dari pingsannya. Ini adalah perisurga mending sekte, Yue-chan. Statusnya sangat tinggi, namun dia ditahan di sisinya begitu saja. Apakah kaisar baru benar-benar akan menjadikannya pelayan? Ini adalah pertama kalinya peri Yue-chan dibebaskan. Pupil matanya berkeliaran, bulu matanya yang panjang mengerja peringan. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa yang akan dia katakan, tetapi ekspresi yang dia ungkapkan sangat menyentuh dan membuat hati orang lain bergetar. Tidak mungkin baginya untuk mematuhi perintah Si Hao untuk menjadi pelayan. Seberapa hebat statusnya, dia pasti tidak bisa berkompromi dan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di sana tak bergerak seperti teratai surgawi, berkilau dan memancarkan aura suci. Yang mulia, Peng Nain dan Raja Perang ingin membujuknya entah bagaimana. Si Hao melambaikan tangannya dan berkata, Aku bahkan membunuh dua ahli tertinggi dari sekte mending surga, jadi apa salahnya menggunakan wanita suci mereka sebagai pelayan? Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul. Pagoda kecil itu menggantung di kehampaan. Itu kembali ke istana kekaisaran sambil dikelilingi kabut yang kacau. Itu tampak sangat misterius. Selesai. Pohon willow itu mau pindah, jadi untuk sementara aku bisa bertindak sebagai roh penjaga negara batu. Ini mengirimkan pesan ini dan membawa kembali informasi ini. Kemudian, itu terbang ke rambut Si Hao. Pikiran Si Hao bergetar hebat. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan benar-benar mengendur, menjadi sangat santai. Dia tersenyum ke arah Raja Perang dan Peng Sembilan. Tenang, saya tidak akan membuatnya terlalu umum untuk saat ini. Saya hanya akan membuatnya tetap di sisi saya sebagai pelayan, orang luar tidak akan tahu tentang itu. Petik 2. Dia kemudian menatap peri Yue Chan dan menggoda, Yue Chan, akhir-akhir ini, aku sibuk berkultivasi dan berurusan dengan tiga sekte. Saya telah memberi Anda bahu dingin. Petik 2. Alis gelap melengkung feri Yue Chan sedikit melonjak. Sejak dia memasuki dunia ini, selain dari orang di depannya, tidak ada orang lain yang berani mengambil kebebasan seperti itu atau menggodanya dengan cara seperti itu. Minumlah teh. Kalau tidak, saya tidak keberatan secara pribadi menjelaskan atau mengobrol dengan Anda tentang hal-hal lain, misalnya, sepuluh kekejaman kuno yang hebat, Si Hao tertawa dan berkata. Alis halus feri Yue Chan langsung melonjak. Dia benar-benar ingin marah, tetapi dia akhirnya masih menutup bibir merahnya yang cerah. Apa yang disebut sepuluh kekejaman besar itu benar-benar bukan sesuatu yang baik, terutama ketika dibicarakan dengan seorang wanita. Itu adalah jenis kata-kata kotor dan memalukan. Tidak masalah, kita bisa pergi perlahan. Semuanya bisa menjadi kebiasaan. Misalnya, minum teh, mengatur kehidupan sehari-hari, Si Hao dengan Ling Lung berbicara. Raja Perang dan Peng IX saling memandang dengan cemas. Mereka mengambil inisiatif untuk menutup mulut mereka dan menarik diri dari tempat ini. Mereka berdua baru saja mundur ketika seseorang datang untuk melaporkan bahwa seorang teman lama datang berkunjung, meminta audiensi di istana kekaisaran. Yang datang membuat Si Hao tercengang. Sebenarnya perirubah surgawi itu, juga dikenal sebagai penyihir. Dia memasuki istana surgawi pusat, menampilkan tubuhnya yang anggun dan menggoda. Matanya licik, dan meskipun penampilannya tak tertandingi, ada gaya berbeda yang tidak terlihat padanya. Setelah menghilang begitu lama, dia benar-benar muncul kembali. Sambil cekikikan, dia berkata, Aku dengar kamu menangkap gadis Yue Chan itu. Kenapa kamu tidak memanggilnya agar aku bisa melihatnya? Petik 2 Omong kosong, kapan aku menangkapnya? Si Hao tidak mengakuinya. Aku bisa merasakan auranya. Belum lama ini, dia bahkan muncul di dalam aula istana ini. Namun, Anda bisa bersantai. Biarkan saja dia keluar, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun. Senyum penyihir itu sangat mempesona, dan juga sedikit menyeramkan. Dia benar-benar ingin melihat peri Yue Chan dalam kondisinya saat ini. Setelah berpikir sebentar, Si Hao mengeluarkan peri Yue Chan. Aiyu, Nona cantik, bagaimana kamu bisa menikah? Anda bahkan tidak memberitahu adik perempuan ini. Selamat, saya berharap pernikahan Anda harmonis dan berdoa agar Anda segera melahirkan seorang putra. Tawa penyihir itu sangat menyeramkan. Dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti ini di mana dia bisa mendaratkan pukulan lain pada lawannya. Tidak peduli seberapa tenang peri Yue Chan muncul, di bawah jenis pelecehan ini, dia masih menjadi sedikit malu. Sedikit kemerahan muncul di wajahnya yang sempurna. Namun, ketenangannya dipulihkan segera setelah itu. He he, kakak keren banget. Sepertinya setelah menikah, Anda menjadi jauh lebih bahagia. Biarkan adik kecil di sini lihat, mari kita lihat bagaimana kamu berbeda. Penyihir mengambil kebebasan dengan dia dan langsung menggosok tangannya di atas bagian bawah peri Yue Chan, tertawa tanpa henti selama proses ini. Kamu, ekspresi feri Yue Chan berubah. Tubuhnya lemas dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Bab 476 Pasangan Tanpa Tanding. Penyihir itu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya yang indah bergoyang-goyang saat dia melakukannya. Setengah dari dada putihnya yang menggerahkan terungkap. Mereka bulat sempurna dan berkelap-kelip dengan cahaya berkilau, memberinya penampilan yang benar-benar memikat. Rambut hitamnya tersebar di lehernya yang putih bersih, dan matanya yang cerdas bermekaran dengan cahaya. Kulitnya yang lembut dan cantik penuh dengan kegembiraan saat tubuhnya yang tinggi dan ramping bergerak. Dia terus-menerus bergerak di sekitar Yue Chan dan terus-menerus melihat sekelilingnya. Sikap seperti ini yang dialami secara alami menghasilkan penampilan yang cantik dan genit. Itu sangat menyenangkan mata, menarik keinginan orang lain. Terhadap temperamennya yang luar biasa dan menawan, orang lain hanya bisa tertarik tanpa daya dan menjadi kagum. Ferry Yue Chan juga luar biasa dan dikenal sebagai wanita yang benar-benar menakjubkan. Saat pakaiannya berkibar di sekitar tubuhnya yang seperti batu giyok, ada semacam kecerdasan luar biasa padanya. Batu permata hitamnya yang seperti mata, kulitnya yang seputih salju dan berkilau, serta penampilannya yang sempurna membuatnya tampak seperti peri yang telah turun ke dunia manusia. Dia berjaga-jaga, penyihir yang muncul benar-benar merepotkan. Dia merasakan semacam rasa malu dan juga sakit kepala. Kenyataannya, sebagai lawan terbesarnya, orang yang paling tidak ingin dia temui saat ini adalah penyihir. Sebagai tawanan, dia telah menjadi tawanan seorang pria, dan ini benar-benar dilihat oleh lawannya. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. He he, penyihir itu sama sekali tidak mempermasalahkan penampilannya dan tertawa tanpa henti. Dia tidak pernah merasa begitu riang sebelumnya. Dia bergegas hanya untuk melihat pemandangan ini. Ai yaya, kakak, pinggang kecilmu yang cantik benar-benar bagus, bukankah itu terlalui? Penyihir itu terus-menerus mengambil tindakan, tidak mau melepaskan kesempatannya untuk mengambil kebebasan bersamanya. Priyue Chan menyingkir, tetapi dengan kultivasinya di segel, tidak mungkin dia bisa bergerak lebih cepat dari penyihir itu. Wajahnya benar-benar merah, sangat kontras dengan temperamennya yang biasanya tinggi dan murni. Penyihir, tolong bersikaplah dengan bermartabat. Kakak, mengapa kamu begitu serius? Kita sudah lama tidak bertemu. Adik kecil di sini merindukanmu. Tidak bisakah aku menyapamu dengan antusias? Penyihir itu sangat senang, dan matanya mengalir dengan kecemerlangan. Ya, dada kakak semakin penuh. Apakah ini efek menikah? Namun, ini adalah perubahan yang bagus. Gigi putihnya benar-benar terungkap. Rambutnya berkilau, dan matanya menunjukkan ekspresi aneh saat dia mengulurkan tangannya untuk merabah-rabah keluar. Kali ini, Priyue Chan berteriak. Tidak peduli seberapa tenang dia mencoba untuk tetap tinggal atau seberapa murni dia mencoba untuk tampil, dia masih seorang wanita muda. Setelah dianiaya seperti ini oleh pihak lain, dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi. Saat ini, wajah menawan Priyue Chan memerah. Dia memperingatkan penyihir itu untuk tidak bertindak sembarangan, tetapi itu hanya membawa serangan yang lebih menggetarkan hati dari penyihir itu. Dengan suara apa, penyihir itu menamparkan pantatnya yang penuh, mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Ini benar-benar membuat Yue Chan benar-benar malu. Wajahnya merah karena malu, karena ada laki-laki tidak terlalu jauh. Kebisingan ini, serta tangan penuh kebencian di pantatnya yang penuh, membuatnya merasa sangat malu sehingga dia tidak ingin menunjukkan wajahnya. Dia adalah perisuci dari sekte mending surga, jadi kapan dia pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Ini benar-benar agak menggulingkan reputasi kecantikannya sebelumnya yang memandang rendah delapan wilayah. Jantungnya menjadi tidak stabil, dan dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan penyihir selama tiga hari tiga malam berturut-turut. Si Hao menyaksikan dari samping, matanya bergerak cepat. Dia memiliki ekspresi yang rumit, tetapi pada akhirnya, dia tersenyum. Ini benar-benar, pemandangan yang menyenangkan. Melihat dua wanita cantik yang tak tertandingi bertindak seperti ini, dia mulai memikirkan beberapa pemikiran dewasa. Dia tidak bisa menahan senyum dari sudut bibirnya saat dia menikmati pemandangan ini dari samping. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. I, tunggu, kakak, mengapa kamu tidak bertingkah seperti wanita yang sudah menikah? Tiba-tiba, penyihir itu berbicara. Dia jelas memahami ini sejak lama dan baru sekarang dengan sengaja mengangkat topik ini. Batu kecil, bagaimana kamu bisa meninggalkan peri seperti ini di samping dan menutup mata padanya? Ini terlalu kejam. Penyihir itu menatap Si Hao, senyumnya yang cerah dan indah sangat mengharukan. Bukankah karena aku menunggumu? Kamar selir kekaisaran saya selalu terbuka lebar untuk Anda. Jika Anda tidak datang, maka tidak ada yang bisa menjadi permaisuri. Si Hao tertawa nakal dan berbicara. Huh, sayang sekali. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, jadi Anda tidak perlu menyimpan posisi itu untuk saya. Saya merasa Yue Chan benar-benar tidak buruk. Anda begitu kejam, memaksanya untuk tinggal di kamar wanita sendirian. Kamu harus mengerti bahwa masalah akan muncul ketika peri menjadi kesepian. Seperti yang diharapkan, ini adalah penyihir yang melakukan dan berbicara apapun yang dia inginkan. Si Hao tidak merasa terlalu canggung, juga mengambil kebebasan dengannya saat dia berbicara. Adapun peri Yue Chan, dia tetap sangat pasif. Bagaimanapun, dia adalah seorang tawanan, dan tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan mengubah kenyataan ini. Mengapa kamu tidak tinggal di belakang juga dan tidak pergi? Mulai hari ini, Anda dapat menjadi bagian dari kamar selir kekaisaran. Kami kemudian dapat menjalani umur panjang yang bebas dan tidak terkekang, kata Si Hao. Akhirnya, ekspresi penyihir berubah, dan dia mulai merasa sedikit lemah. Dia tahu bahwa bahkan lima ahli tertinggi terbunuh di sini. Jika Si Hao benar-benar ingin menahannya di sini, itu akan menjadi sangat bermasalah. Kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan. Saya memiliki simbol dewa yang menghancurkan alam. Jika disiasiakan di sini, bukankah sekte mending surga dan yang lainnya akan bertepuk tangan dengan gembira? Dia berkata, simbol surgawi yang menghancurkan alam. Terdengar seperti sesuatu yang bagus. Bisakah saya berdagang dengan Anda? Bagaimana kalau saya memberi Anda tiga materi surgawi? Si Hao tergerak dalam hati. Bagaimana mungkin penyihir itu mau menukarnya? Jika dia kehilangan simbol dewa yang menghancurkan dunia, dia benar-benar takut bahwa Si Hao akan menjadi serakah dan menjebaknya di sini. Tidak peduli berapa banyak materi surgawi yang dia miliki jika dia tidak bisa pergi. Dia menyebutkan simbol dewa penghancur alam sebagai pengingat, dan juga cara untuk membuat kedua belah pihak tetap berhubungan baik. Melihat dia menggelengkan kepalanya, Si Hao merasa benar-benar menyesal dan berkata, sungguh menyakitkan mengetahui bahwa kamu tidak percaya padaku. Setelah menguji satu sama lain, keduanya mulai berbicara tentang topik yang sebenarnya, tentang bagaimana wilayah gurun akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia membawa beberapa informasi penting, atau setidaknya penting untuk Si Hao. Sekte pemutus langit juga merupakan warisan abadi, dan meskipun mereka tidak mengambil tindakan, mereka hanya sementara tidak mengambil tindakan. Saat ini, negara api, negara kayu, negara kuno serigala emas, dan berbagai negara kuno yang kuat di wilayah lautan semuanya dalam kekacauan. Mereka telah benar-benar terpecah, dan di belakang mereka ada bayang-bayang sekte besar asing. Ketika Si Hao menatap matanya, ekspresinya agak berubah. Apakah sekte pemutus langit juga melayani tokoh-tokoh besar alam yang lebih tinggi? Kesannya segera menjadi sedikit lebih buruk. Kami memang memiliki koneksi ke alam yang lebih tinggi, tetapi kami memusuhi sekte mending surga. Ajaran kami berbeda, dan warisan kami saling bertentangan. Sekte kami fokus untuk menentang mereka, bukan berurusan dengan makhluk dari alam bawah. Kata penyihir itu dengan tenang. Alam yang lebih tinggi sedang mengadakan kontes, dan ada konflik kompleks yang terjadi di antara para tokoh besar. Misalnya, sekte mending surga dan sekte pemutus langit jelas merupakan kekuatan yang saling bertentangan dengan kekerasan yang sama. Permusuhan di antara mereka sulit untuk dibubarkan dan mereka tidak bisa berjalan bersama. Singkatnya, sekte kami turun ke alam bawah demi menentang mereka, penyihir itu memberi tahu Si Hao. Ini membuat ekspresi Si Hao sedikit lebih baik. Kalau tidak, sangat mungkin dia menerima musuh lain. Situasi saat ini sangat rumit, dan memiliki sekutu mungkin bukan hal yang buruk. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata penyihir itu. Dia adalah karakter yang cukup eksentrik, dan sulit untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam kata-katanya. Saat ini, di antara beberapa negara kuno besar di wilayah gurun, hanya negara batu yang disatukan di bawah kendali Si Hao. Negara-negara lain semuanya telah dibagi. Apa yang terjadi dengan ibu kota kekaisaran negara api? Si Hao cukup khawatir tentang Huo Ling'er. Dia ingin tahu apakah Kaisar Api pada akhirnya memutuskan untuk meminjam warisan ras surgawi untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Anda cukup pemain. Dengan Yue Chan yang cantik dan menyedihkan di sini, kamu sebenarnya sedang memikirkan orang lain, goda penyihir itu. Dia tidak menutupi apapun dan berbicara apa adanya. Medan perang kuno yang hebat disegel di sana yang berisi sesuatu yang luar biasa. Dalam bencana besar, itu benar-benar berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang lebih tinggi, membuat banyak sekte besar terguncang. Apa? Mereka menyerang balik terhadap alam yang lebih tinggi. Si Hao terguncang. Mungkin ada hubungan dengan perbendaharaan surgawi tertinggi, atau juga istana tua tertinggi, kata penyihir itu. Pikiran Si Hao terguncang, menuju perbendaharaan surgawi tertinggi, pikirannya kompleks, dan dia tidak tahu berapa kali dia mendengar namanya. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, itu mungkin jebakan yang mematikan. Mengapa dia mendengarnya lagi, kali ini dibawa ibu kota negara api? Selain itu, tampaknya benar, atau bagaimana mungkin kekuatan yang mendominasi seperti itu muncul, bahkan berbenturan dengan alam yang lebih tinggi. Kekasih kecilmu mungkin telah melarikan diri dan meninggalkan dunia ini. Ibu kota negara api itu telah hancur tanpa bisa dikenali, kata penyihir itu. Kamu mengatakan bahwa perbendaharaan surgawi tertinggi mungkin terkait dengan istana tertinggi. Apakah mereka berada di tempat yang sama? Si Hao bertanya. Adapun istana tertinggi, dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada satu pewaris di setiap generasi berturut-turut, dan mereka pasti akan menjadi ahli tertinggi. Ini juga merupakan sekte kuno misterius di luar wilayah ini, jadi bagaimana bisa di wilayah gurun? Ada desas-desus bahwa hubungan antara keduanya mungkin sangat dekat, dan mereka berasal dari tanah bergerak yang sama. Itu tidak terbatas pada satu wilayah. Penyihir itu mengungkapkan rahasia ini. Si Hao dengan hati-hati memikirkan penjelasannya. Dia juga mengetahui bahwa dua hari yang lalu, seseorang secara pribadi menyaksikan cakar besar menjangkau dari reruntuhan di luar ibu kota negara batu dan menyebarkan awan di atas. Mendengar deskripsinya, Si Hao dalam hati terguncang. Itu kemungkinan besar adalah binatang mengerikan yang sangat besar yang dia lihat di gurun besar di luar desa batu, serta perangkap pembunuh kura-kura besar yang dibicarakan oleh Dewa Wilau sebelumnya. Pikirannya mulai goyah. Bisakah perbendaharaan surgawi tertinggi benar-benar bergerak bersama? Kalau begitu, apakah seseorang akan mengaktifkannya? Apakah itu benar-benar akan menipu orang-orang dari alam yang lebih tinggi dan membunuh tokoh-tokoh hebat di atas? Dunia berputar, dan jebakan pembunuh akan segera diaktifkan. Si Hao memiliki perasaan yang samar bahwa sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi di wilayah gurun. Transformasi yang mengejutkan akan terjadi. Alasan saya datang untuk mencari Anda adalah untuk mengundang Anda memasuki istana tertinggi bersama. Bahkan mungkin ada warisan yang tak tertandingi, tahu. Penyihir itu terkikik. Si Hao langsung menggelengkan kepalanya. Jika kecurigaannya benar, lupakan dia, bahkan jika dewa masuk, mereka tidak akan bisa mengisi lubang itu. Aku ingin menunggu sebentar. Saya akan membuat keputusan setelah beberapa saat. Petik 2. Yi, rencanamu sama dengan rencanaku. Mungkinkah Anda mengetahui sesuatu? Penyihir itu tercengang, merasa seolah-olah dia menangkap sesuatu. Dia tersenyum manis dengan cara yang sangat mempesona dan menawan. Pikiran Si Hao melonjak. Penyihir ini juga memahami beberapa rahasia. Apakah itu ujian? Namun, bagaimana dia bisa tahu tentang hal seperti itu? Kecuali ada sosok seperti Dewa Willow di belakangnya. Si Hao segera memikirkan banyak hal, dan dia menggigil, berkeringat dingin. Dia berpikir kembali ketika penyihir mengatakan bahwa sekte hanya datang ke alam bawah untuk menentang sekte surga mending dan tidak peduli dengan makhluk lain di alam bawah dan memikirkan kemungkinan. Mungkinkah orang yang membuat jebakan pembunuhan di zaman kuno adalah tuan dari sekte pemutus langit? Setelah membuat kesimpulan ini, dia merasa bahwa penyihir itu masih tidak harus menyadarinya meskipun ini benar. Tidak mungkin kecuali identitasnya sangat mengejutkan, dan dia juga berasal dari alam yang lebih tinggi, memiliki hubungan dengan beberapa karakter yang menakutkan. Kamu seharusnya tidak menjadi gadis kecil dari beberapa tokoh hebat di alam yang lebih tinggi, seseorang yang hanya datang ke alam yang lebih rendah untuk mendapatkan pengalaman, kan? Mata si Hao dalam saat dia dengan tenang menatapnya. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir, yang aku suka ada di alam yang lebih tinggi, itu saja. Penyihir itu benar-benar tenang, dan sulit untuk menentukan apakah kata-katanya benar atau salah. Selain itu, dia mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Pri Yue Chan benar-benar seorang gadis bangsawan di alam yang lebih tinggi, dan statusnya jauh lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Jika bocor, itu akan mengguncang dunia. Ekspresi si Hao tetap tidak terganggu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Penyihir itu mulai tertawa, menggunakan tangannya yang putih bersih untuk menopang dagu Yue Chan dan melecekannya seperti wanita kasar, berkata, kakak benar-benar cerdas dan cantik. Bahkan aku tidak bisa tidak merasa terpesona saat melihatmu. Kemudian, dia berbalik untuk menggoda dan bertanya pada si Hao mengapa dia belum memiliki ruang dalam rahasia. Dia memiliki penampilan seolah-olah dia ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Dia benar-benar berharap Pri Yue Chan menderita kemalangan. Aku sedang bersiap untuk menginstruksikannya dengan benar terlebih dahulu. Kulit si Hao masih sangat tebal. Ketika pertanyaan ini diajukan, wajahnya tidak memerah atau membengkak dan terlihat seolah-olah dia sudah merencanakan sesuatu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku membantu mengajarinya? Dengar, bahkan tidak membawa teh, ini bukan pri yang baik. Dia terlalu sombong, penyihir tidak pergi dan berbicara tentang semua jenis hal untuk melakukan kerjasama. Dia memiliki spekulasi tentang apa yang ingin dicari oleh alam yang lebih tinggi, dan juga berbicara tentang betapa pentingnya warisan istana tertinggi, bagaimana itu harus diperoleh. Selain itu, dia berbicara tentang bagaimana ada objek suci di alam ini yang memungkinkan seseorang menjadi dewa sejati. Ada beberapa informasi orang dalam lainnya yang disebutkan juga. Dua hari kemudian, ketika dia berdiskusi dengan Si Hao tentang berbagai hal, pri halus, anggun, dan dunia lain Yue Chan sudah membawakan teh. Ini semua berkat kontribusi penyihir, karena dia memiliki lebih banyak intimidasi. Pri Yue Chan merasakan ketakutan yang luar biasa, benar-benar takut dengan aktingnya yang gila. Penyihir itu agak senang dengan dirinya sendiri dan berkata, ini baru permulaan. Nanti, bantu aku memijat bahuku. Si Hao menatapnya dengan pandangan jijik dan berkata, apakah Anda seorang pria berpakaian seperti wanita? Mengapa Anda berkelahi dengan saya karena pembantu saya? Bahkan jika dia memberikan pijatan bahu, itu seharusnya untukku. Bukankah aku membantumu mendidiknya dengan benar? Penyihir itu semua tersenyum seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Yue Chan, berdiri di belakangku dan jangan pergi. Si Hao bergumam tidak puas. Pri Yue Chan menggertakkan giginya karena marah, dan pupil matanya bersinar. Selama dua hari ini, meskipun dia tampak suci dan tenang, di dalam, dia telah lama mengalami emosi yang luar biasa. Dia benar-benar ingin bertarung melawan penyihir sampai mati. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka memijat bahu Si Hao daripada menundukkan kepalanya dan berkompromi dengan penyihir itu. Ketika dia melihat penyihir itu, akar giginya bahkan mulai gatal. Gerakannya ringan dan elegan, tubuhnya yang melengkung seperti batu giyok bergoyang dengan indah saat dia tiba di belakang Si Hao dan menentang penyihir itu. Bab 477 berkultivasi. Bambu hijau kebiruan menutupi tempat ini. Aura hijau pekat memenuhi tempat ini. Kediaman bambu itu elegan dan memancarkan aroma tanaman. Di kursi malas yang terbuat dari potongan bambu, Si Hao menutup matanya sambil berbaring. Di atas meja batu di sebelahnya, tercium aroma harum dari cangkir teh yang menghadirkan suasana menenangkan. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan pakaian putih salju, rambut hitamnya bersinar seperti satin dan kulit putih bersih mengalir dengan kilau. Alis hitamnya melengkung, dan matanya hitam pekat, berkilauan dengan bintik-bintik cahaya. Sepasang lengan yang indah saat ini sedang memijat bahunya. Ini tepatnya peri Yue Chan. Tangannya yang halus cepat dan terampil saat mereka terus menekan ke bawah. Ada jenis ritme khusus pada gerakannya yang sangat indah. Meskipun gerakannya sederhana, seolah-olah mengandung auradao. Si Hao cukup santai. Saat keharuman tercium di udara, itu disertai dengan aroma seorang wanita muda yang seperti anggrek. Ketika bau ini memasuki indera seseorang, itu membuat seseorang merasa lebih damai dan riang. Penyihir sudah memasuki istana selama beberapa hari. Dia menciptakan efek yang sangat penting, mengintimidasi perisurga mending sekte dan membuatnya sangat ketakutan. Karena takut dia bertindak secara acak, dia lebih suka, melayani, Si Hao daripada mendekati penyihir berbahaya itu. Ini adalah taman bambu di dalam istana kekaisaran. Itu adalah tempat yang sederhana dan elegan dengan beberapa gubuk bambu. Ada juga dua meja dan lima atau enam balok kayu. Itu berguna sebagai tempat peristirahatan bagi seseorang untuk menenangkan pikiran sejenak. Aroma teh samar dan tidak jelas. Si Hao setengah menutup matanya sambil memikirkan kata-kata penyihir itu. Berapa banyak dari kata-katanya yang bisa dia percayai? Dengan bencana besar turun dan dunia berubah, dia tidak bisa mempercayai semua kata-katanya. Penyihir itu sangat berbahaya. Anda tidak bisa mempercayai kata-katanya sama sekali. Dia juga berasal dari sekte besar dan terkait dengan alam yang lebih tinggi, jadi bagaimana mereka bisa turun hanya karena dendam pribadi. Suara Yue Chan sangat lembut dan tenang karena takut akan musuhnya di istana yang jauh. Dia dengan hati-hati dan takut-takut berbicara dengan Si Hao. Apakah aku harus bisa mempercayaimu? Mata Si Hao terbuka, dan wajahnya yang halus dan cantik mengungkapkan senyum yang membuatnya tampak cemerlang. Meskipun dia bertindak bebas dan santai, dia juga tampak percaya diri. Jika kamu benar-benar akan bekerja dengannya, maka kamu lebih baik mempercayaiku. Pakaian putih salju Ferry Yue Chan menutupi tubuhnya yang panjang dan ramping. Lekukannya yang begelombang membuat seluruh tubuhnya tampak cerdas dan seperti dunia lain, mata pada pupilnya yang indah membawa cahaya berkelap-kelip yang aneh. Dia mengepalkan tinjunya yang seputih salju dan memukul bahu Si Hao dengan cara yang tidak ringan atau berat. Rambutnya yang berkilau memiliki semacam kilau, dan aroma harum terpancar dari napasnya saat dia dengan lembut berkata, dia berasal dari alam yang lebih tinggi, dan identitasnya sangat tinggi. Setengah dari apa yang dia katakan padamu salah. Meskipun kami berdiri dalam oposisi sebelumnya, apa yang benar adalah benar, dan apa yang salah adalah salah. Dia setidaknya membantu saya sebelumnya, dan kebaikannya akan selalu diingat di hati saya. Sementara itu, Anda selalu berdiri melawan saya, memimpin begitu banyak orang untuk mengelilingi saya. Adapun siapa yang harus saya percayai, apakah saya perlu memikirkannya? Si Hao tertawa. Ini bahkan lebih membuktikan betapa menakutkannya penyihir itu. Kecerdikannya tidak mengenal kedalaman, menggunakan apa yang tampaknya disukai untuk menghasilkan hasil yang diinginkannya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Pri Yue Chan sedikit membungkuk dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Rambutnya yang berkilau bergoyang lembut, jatuh di pipi Si Hao, membuatnya mencium aroma yang agak unik. Si Hao berbaring di kursi bambu dengan sangat santai. Dia memegang sehelai rambut berkilau dan lembut di antara tangannya dan terus-menerus meletakkannya di hidungnya untuk menciumnya. Mengatakan hal-hal ini sama sekali tidak berguna. Setidaknya, kami selalu bermusuhan. Mencoba mengubah saya untuk berurusan dengan sekutu saya tidak ada gunanya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat wajah yang sangat cantik, cantik, dan menawan, dia tertawa dan berkata, kecuali, untuk membuatku percaya padamu, kita menjadi sebuah keluarga. Kalau begitu, itu mungkin. Pri Yue Chan sudah merasa agak tidak nyaman saat dia memainkan rambutnya. Biasanya, dia terpisah, anggun dan murni. Kapan dia pernah berada dalam jarak sedekat itu dengan pria lain sebelumnya? Sekarang setelah kata-kata terang-terangan seperti itu diucapkan, itu membuat wajahnya yang putih bersih dan seperti batu giok segera menunjukkan rona kemerahan. Dia mengulurkan tangannya yang seperti bunga bakung dan menarik ke belakang seikat rambut indah itu untuk menjauh. Melihat jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan cepat dan terampil menarik tangannya, Si Hao merasakan sensasi aneh di dalam. Dia dengan ringan meraihnya, menarik tangannya yang hangat dan lembut seperti batu giok, menyebabkan Pri Yue Chan bergerak dari belakang kursi bambu ke depan. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika Anda berjalan terlalu dekat dengan penyihir, Anda pada akhirnya akan kehilangan nyawa Anda. Dia seperti bunga popi, cantik dan genit, tetapi pada akhirnya akan membawa kehancuranmu, kata Yue Chan. Meskipun tangannya yang seperti bunga bakung digenggam oleh yang lain, membuatnya merasa sangat tidak enak badan, dia masih berbicara dengan lembut. Terlepas dari apakah itu rambut atau tubuhnya, mereka berdua mengungkapkan gelombang aroma yang melayang di udara. Si Hao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya membawa senyum ketika dia berkata, tidak masalah. Bahkan, kita benar-benar bisa menjadi sebuah keluarga. Kepala desa sudah menyuruhku untuk membawa kembali seorang ibu yang cantik, dan aku merasa kamu lumayan. Paling tidak, kamu adalah wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi. Wajah Pri Yue Chan menjadi sedikit merah. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia benar-benar menjadi sedikit terdiam. Biasanya, siapa yang berani berbicara secara acak ke arahnya. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Namun, pada akhirnya, dia masih bukan orang biasa. Dia masih bisa tenang, dan dengan suara lembut, dia berkata, masalah ini terkait dengan hidup dan mati, jadi kamu harus memperlakukannya dengan hati-hati. Penyihir itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Dia hampir dalam jangkauan, tangannya yang indah penuh kelembutan. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Si Hao berdiri, dan dengan mata setengah tertutup, dia memandangnya sebelum berkata, kamu tidak harus mencoba dan membuat irisan di antara kita. Mengatakan semua ini tidak ada gunanya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan paksa menarik pinggang kecil cantik Yue Chan untuk duduk di sampingnya, segera menyebabkan dia berteriak ketakutan. Pri Yue Chan mengembangkan teknik rahasia yang membuatnya suci dan tidak bisa didekati. Saat ini, meskipun kultivasinya disegel, jenis gaya berbeda itu masih ada. Untuk orang normal, dia masih tampak sangat melamun dan dunia lain, seorang wanita yang tidak bisa dilanggar dan hanya bisa dihormati. Namun, Si Hao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, hanya memperlakukannya seperti seorang wanita tanpa menunjukkan rasa hormat. Aku merasa kita bisa perlahan mendiskusikan topik ini. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kita bisa bekerja sama setelah menjadi keluarga. Si Hao menggoda. Dia hanya melakukan ini untuk menyeret peri surga mending sekte yang menyendiri dan terpencil ke dunia fana, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia ingin membuatnya tampak tidak terlalu sulit didekati dan mengganggu pikirannya. Pri Yue Chan mencoba mengelak, tetapi tangan di pinggangnya yang halus seperti ular sangat kuat dan penuh gairah, dengan kuat menghentikannya saat itu membawanya kembali. Bagian bawahnya yang berkembang dengan baik dan gagah telah lama dipaksa untuk duduk di tubuh Si Hao. Sulit baginya untuk melarikan diri, membuatnya malu sesaat. Tangannya yang halus menyapu ke arah mata Si Hao. Sayangnya, kultivasinya disegel, dan ketika dia mengambil tindakan, meskipun itu dilakukan dengan cara yang cepat dan terampil dan tidak terkontaminasi oleh dunia fana, itu tidak memiliki kekuatan apapun. Si Hao melepaskan senyum dan langsung membuka mulutnya untuk menahan jari-jarinya di dalam. Kamu, Pri Yue Chan dalam keadaan yang cukup malu. Dia mencoba menarik jari-jarinya ke belakang, tetapi dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Ketika dia melakukan kontak dekat dengan tubuhnya, aroma seperti anggrek memasuki indera Si Hao. Dia menyaksikan tubuh seperti batu gioknya mengalir dengan cahaya. Wajah sempurna dan cantik itu tepat di depan matanya. Hati Si Hao tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengannya. Pri Yue Chan berteriak pelan. Pinggangnya yang kecil dan cantik pertama kali ditarik oleh kedua lengan itu, dan kemudian dia diseret ke arah dada Si Hao. Si Hao langsung berbaring kembali ke kursi bambu. Tubuh indah yang lembut dan berkilau diletakkan di atasnya. Rambut hitam halus tersebar ke bawah ke wajahnya, menggelitik wajahnya. Di dalam rambut hitam pekat, wajah putih bersih yang sangat cantik terungkap. Itu membawa kemarahan dan memerah merah. Dia tampak sangat lembut dan cantik. Matanya menerawang, dan bibir merah cerah menutupi gigi putihnya yang seperti batu giok. Seolah-olah dia tiba-tiba didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui, Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bergerak maju, menyegel bibir indah dan berwarna cerah itu dengan rat. Sebuah suara Hong terdengar melalui pikiran peri Yue Chan. Ini terlalu tiba-tiba, lupakan gerakan intim ini, setiap kali dia bertemu orang lain, akan selalu ada jarak yang ditentukan. Namun, hari ini, semua yang biasa dia lakukan benar-benar terbalik. Uuuu. Saat dia berjuang, dia benar-benar merasakan sensasi pusing, dan perasaan benci yang membuatnya marah dan terhina. Kedua tangannya terdorong menjauh, tapi pinggangnya yang seperti belut masih digendong, membuatnya tidak bisa bangun. Si Hao sangat bingung dan mabuk. Ini adalah jenis pengalaman baru. Bibir dan lidah mereka saling bersentuhan, dan aroma harum tercium. Ayayaya, kalian berdua benar-benar orang yang santai. Masih cerah, namun kalian semua bermain-main bersama dengan cara yang tidak terkendali. Benar-benar skandal. Di kejauhan, penyihir itu tertawa dengan cara yang jahat saat dia berjalan dengan anggun. Dia duduk di kursi rotan di kejauhan sambil membawa penampilan yang sangat santai. Yue Chan berjuang keras dan akhirnya berdiri. Pakaiannya ada di mana-mana, dan dia tampak seperti peri yang benar-benar jatuh ke dunia manusia. Dadanya bergerak naik turun dengan keras, dan napasnya tidak stabil. Apakah ini bahkan Yue Chan yang aku kenal? Penyihir itu menggoda. Dia paling suka melihat musuhnya dipermalukan. Jenis adegan ini sangat menyenangkan di matanya dan membuatnya merasa senang. Si Hao duduk dan bertanya, Hei, penyihir, apakah kamu cemburu? Tidak mungkin, kamu sudah belajar bagaimana menyakiti perasaan seorang wanita muda yang sudah menikah. Penyihir itu tersenyum sangat cemerlang. Kami baru saja mengobrol tentang kehidupan dan tiba-tiba menyadari. Mengganggu kami seperti ini sangat tidak sopan. Si Hao berkata dengan serius. Yue Chan menggertakan giginya karena marah dan mengirim beberapa tinju ke arah si Hao dari belakang kursi bambu. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Dia tidak memiliki kekuatan apapun, jadi bagaimana dia bisa melukai si Hao? Tanpa mengetahui alasannya, dia semakin ingin menyingkirkan penyihir itu, tidak ingin menunjukkan dirinya di hadapannya. Dia paling benci terlihat pada saat seperti ini. Itu benar-benar memalukan dan memalukan. Hei hei, untuk membahas kehidupan dengan peri dari Heaven mending sekte, kamu benar-benar menjalani kehidupan yang hebat, kata penyihir itu sambil cekikikan. Tentu saja, bagaimanapun, ini adalah masalah keluargaku. Anda seharusnya tidak ikut campur. Si Hao memberinya tatapan jijik. Kemudian, dia berbalik ke arah peri Yue Chan dan berkata, kamu tidak perlu mendengarkannya. Jika dia berbicara seperti itu, bisakah kita benar-benar bertindak begitu jauh? Yue Chan benar-benar ingin mengalahkannya hitam dan biru. Setelah menenangkan diri dengan susah payah, penampilannya yang putih bersih dan seperti batu giok secara bertahap memulihkan ketenangannya. Setelah memperbaiki rambutnya, dia melepaskan cibiran sebelum berkata, penyihir, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang niat jahatmu. Kamu mencoba menggunakan batu kecil itu. Sudah berapa lama, namun kamu sudah akrab memanggilnya batu kecil satu. Nama keluarga si Hao, si berarti batu. Peri kita yang selalu berdiri di atas manusia biasa mengerti bagaimana menunjukkan dukungan dan melindungi kekasih. Ini terlalu jelas, Anda jelas tidak bersungguh-sungguh. Penyihir itu berbicara dengan tenang dan tidak terganggu di tengah kekacauan. Kemudian, dia berbicara lagi. Hubungan antara kami adalah kolaboratif. Serius berbicara? Itu mungkin lebih intim. Petik 2. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata yang benar-benar mengejutkan. Saya sedang melakukan proyek pengasuhan pria muda. Uh! Air teh yang diminum si Hao segera dimuntahkan. Wanita ini benar-benar melakukan dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan lebih gila darinya. Paling tidak, dia masih mencoba mempengaruhi Yue Chan terlebih dahulu dan kemudian mengubahnya. Jangan salah paham, saya hanya merasa potensinya tidak ada habisnya dan ingin membesarkannya secara perlahan. Di masa depan ketika bencana besar berakhir dan akan lebih sulit bagi mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi untuk turun, dia dapat menyapu Sekte Mending Surga, Sekte Barat, dan yang lainnya. Penyihir itu berbicara dengan tenang, menjelaskan proyek pengasuhan laki-laki mudanya. Yue Chan menggelengkan kepalanya, tidak mempercayainya sama sekali. Penyihir itu mengirim pesan kepada si Hao dan berkata, wanita itu sangat tidak biasa. Dalam keadaan normal, dia pasti tidak bisa ditangkap. Kekuatan sejatinya sangat menakutkan, dan paling buruk, dia juga bisa menggunakan simbol dewa penghancur alam untuk melarikan diri. Saya khawatir dia menyembunyikan pikiran jahat dan mencoba menyelidiki teknik kunpeng Anda, serta alasan dibalik mengapa Anda bisa naik begitu cepat ke tampuk kekuasaan. Dia sangat berbahaya, dan kamu harus berhati-hati. Mata si Hao mengalir dengan cahaya surgawi. Setelah periode kontak awal ini, dia merasa seolah-olah kedua wanita itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata mereka. Dia tersenyum dan mengirim pesan kembali, mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memiliki seseorang untuk melayani Anda adalah sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Bukankah itu sesuatu yang cukup bagus? Ini seperti drama kehidupan nyata. Memiliki peri sebagai istri benar-benar luar biasa. Bab 478 Keberadaan Terlarang Alam Bawah Energi ungu datang dari timur. Petir terjalin, dan seluruh istana surgawi pusat terendam. Suara guntur tiba-tiba terdengar, menyebabkan orang-orang merasa sangat terguncang. Jika bukan karena formasi magis surgawi yang melindungi tempat ini, tidak peduli seberapa mega istana besar ini, itu akan tetap berubah menjadi abu. Simbol emas mengalir di mana-mana, menghalangi badai petir dan menghilangkan serangan ini. Di dalam ola besar, seluruh tubuh si hau hangus hitam seperti arang. Dia sedang mempelajari teknik berharga suani, mencoba memanipulasi petir yang dikenal sebagai salah satu kekuatan serangan tertinggi. Akibatnya, pancaran listrik terbang kemana-mana dengan kacau. Ini adalah teknik berharga paling kuat dari binatang buas kuno tingkat surgawi sejati, serta kemampuan surgawi penjaga negara Stone Country. Kekuatannya tidak ada habisnya, jauh lebih besar dari semua teknik turunan yang dia terima sebelumnya. Dia selalu mempelajarinya akhir-akhir ini, dan telah membuat kemajuan yang mengejutkan. Namun, untuk benar-benar memahaminya sampai pada titik kesempurnaan, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu dan pengalaman. Bagian dalam istana surgawi adalah tempat yang paling cocok untuk berkultivasi. Tidak hanya ada banyak energi vital, ada juga formasi surgawi yang melindungi tempat ini. Dia tidak perlu khawatir tentang menghancurkan tempat ini tidak peduli jenis tes apa yang dia lakukan. Suara pipa terdengar, tulang di seluruh tubuh si hau mengeluarkan suara, dan lapisan kulit terlepas. Kegelapan yang hangus mundur, ketika seseorang mencapai tingkat kekuatannya, jenis cedera ini dapat dengan cepat pulih. Selain itu, ada kolam spiritual di istana surgawi, dan di dalamnya, mata air mengalir. Cairan ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Si hau menggunakan mata air spiritual untuk membersihkan dirinya, dan kemudian dia berganti pakaian bersih. Dia kemudian memasuki keadaan meditasi lagi untuk dengan hati-hati menganalisis kemampuan surgawi petir dao. Petir musim semi akan datang, dan aku harus memasuki awan untuk mempelajari dao petir alami dunia ini dengan cermat. Hanya dengan begitu saya dapat dengan cepat memahami teknik berharga suani. Si hau berkata pada dirinya sendiri. Selain itu, ia juga ingin memanfaatkan peluang besar. Petir tidak hanya memiliki kekuatan penghancur, tetapi juga mengandung vitalitas yang berkembang. Ada cairan kesusahan petir di dalamnya yang benar-benar tak ternilai. Di masa lalu ketika dia belajar di Heaven Mending Pavilion, setetes cairan kesusahan kilat dikenal sebagai harta yang luar biasa. Akan ada rawa cairan petir ini setiap kali dalam kilat, dan jika dia bisa mendapatkannya, maka dia bisa menggunakannya untuk membaptis tubuhnya dan lebih jauh memajukan jalannya di dao. Itu akan memberikan manfaat tanpa akhir. Namun, hal-hal semacam itu sangat langka dan sulit didapat. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi tingkat tinggi mungkin tidak akan mendapatkannya, karena pada saat itu, kekuatan petir bisa meletus kapan saja. Ketika dia selesai berkultivasi, Yue Chan masuk, pakaian putihnya tidak ternoda oleh setitik kotoran. Dia tampak cerdas dan seperti dunia lain, seolah-olah dia adalah sosok yang keluar dari gulungan gambar. Dia memegang piring giok dengan daun harum di atasnya. Jika orang-orang di luar tahu bahwa perisurga mending sekte melayani pria seperti ini, mereka pasti akan menjadi gila. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Itu terlalu seperti mimpi. Penyihir sudah pergi selama beberapa hari. Dia merasa akan ada perubahan besar yang mengguncang dunia yang akan terjadi, jadi dia akan membuat persiapan. Pree Yue Chan membawakan handuk putih salju untuk si Hao untuk menyeka wajahnya. Dia sangat patuh, benar-benar seperti pelayan yang kompeten saat dia berdiri di sisinya. Tentu saja, di dalam, dia masih sombong dan tidak akan menyerahkan diri. Saat ini, dia hanya melakukan ini untuk pemuda yang kuat ini karena keadaan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menolak tuntutannya. Tidak ada yang pernah berani memperlakukannya dengan kasar sebelumnya, namun saat ini, situasinya benar-benar kasar. Sebagai tawanan, jika dia melawan balik dengan intens, dia mungkin akan lebih menderita. Setelah minum secangkir teh harum, si Hao menurunkan cangkir batu giok dan berbalik untuk melihat kecantikan yang tak tertandingi di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah kamu tinggal di sisiku untuk mendapatkan teknik kunpeng? Mata indah Yue Chan yang seperti abadi di dunia lain berkedip. Dia membuka bibir merahnya yang berwarna cerah untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Pak! Itu karena di pantatnya yang penuh dan banyak, tangan yang penuh kebencian telah menamparkan, dan itu bahkan berhenti di sana. Jenis pelecehan ini membuatnya marah dan wajahnya benar-benar merah. Jika dunia luar melihat ekspresi ini, mereka pasti akan tercengang. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan feri Yue Chan mencoba melepaskan tangan yang berhenti di pantatnya. Ini terlalu konyol. Pada saat yang sama, dia merasakan panas yang menyakitkan di bawah tubuhnya. Dia kesakitan dan mati rasa karena tamparan itu. Jenis perasaan ini benar-benar mengerikan, namun itu terjadi pada tubuh peri. Si Hao tidak menarik tangannya dan terus memegangnya di atas. Pada saat yang sama, matanya menyala, melepaskan dua garis menakutkan dari cahaya surgawi yang masuk di antara alis Yue Chan. Dia melakukan itu dengan sengaja untuk mengganggu peri surga mending dan mengalihkan perhatiannya. Kemudian, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari melalui lautan kesadarannya dan mengorek pikirannya. Tubuh peri Yue Chan tidak bisa bergerak. Setelah menderita serangan tersembunyi ini, pikirannya segera menjadi linglung, rencananya benar-benar berhasil. Kehendak surgawinya sangat kuat dan tidak bisa sepenuhnya dibatasi. Jika dia benar-benar menyerbu ke lautan kesadarannya, maka dia pasti akan menghadapi perjuangan kekuatan penuhnya. Namun, kali ini, Si Hao mampu menerobos. Tanpa ragu, lautan kesadaran peri surga mending sekte adalah area terlarang. Ada rahasia yang menakjubkan di sini. Terlepas dari asal-usulnya, ada teknik surga mending, teknik berharga naga sejati, dan banyak rahasia lainnya. Jika salah satu dari rahasia ini terungkap ke dunia, itu akan menyebabkan gangguan besar. Keberhasilan, Si Hao terkejut menemukan bahwa dia benar-benar berhasil. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menemukan sepasang gerbang emas besar di depannya yang tertutup rapat dan sulit dibuka. Ini harus menjadi lokasi root yang sebenarnya. Area yang dia masuki sebelumnya tidak terlalu berharga. Ini adalah area paling suci, area terlarang suci peri Yuechan. Bagaimana mungkin gerbang emas besar ini memiliki aura surgawi? Si Hao sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ada kekuatan luar biasa yang melindungi tempat ini yang membuatnya menjadi lebih waspada. Si Hao melanjutkan dan mendorong gerbang emas itu. Seperti yang diharapkan, mereka tertutup rapat dan tidak bisa ditembus. Semua rahasia dilindungi. Buka untukku. Si Hao mengerahkan kekuatan, dan sosok kecil yang terbentuk dari indera surgawinya menggunakan teknik kunpeng untuk membuka paksa pintu-pintu ini. Honglong. Akhirnya, pintu emas mulai bergoyang, dan celah benar-benar dibuka olehnya. Pada saat yang sama, ada energi emas suci yang melonjak keluar yang sangat besar dan kuat. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini adalah lautan kesadaran pihak lain, dan Yuechan bertarung di kandang sendiri, memiliki keunggulan di sini. Jika dia menerobos masuk, mungkin ada bahaya. Itu karena saat ini, ini bukan lagi serangan mendadak. Pihak lain pasti membuat beberapa persiapan. Kekuatan ini, Si Hao terkejut. Saat ini, tekat yang dia rasakan sangat kuat. Ada sedikit aura surgawi, dan itu mengalir dengan cahaya berkilau. Dia memiliki perasaan bahwa Pui Yuechan jelas merupakan gadis bangsawan yang luar biasa dari alam yang lebih tinggi. Statusnya sangat tinggi. Mungkin ada kekuatan yang ditinggalkan oleh orang lain untuk melindungi roh primordialnya di lautan kesadarannya. Ada yang tidak beres. Ini juga seperti kekuatan yang dia hasilkan sendiri. Kesempatan seperti apa yang dia dapatkan. Mengapa ada aura dewa? Segera setelah itu, ekspresi Si Hao berubah. Dia mendorong gerbang emas lagi, memperlebar celah dan melihat ke dalam. Di kedalaman lautan kesadaran yang suci, ada lautan emas yang tak berujung. Sebuah istana abadi yang luar biasa ditangguhkan di dalam, dan ada seorang gadis duduk dengan kaki disilangkan di dalam, seolah-olah dia sedang tidur. Tubuh emasnya suci dan sempurna seperti dewa. Meskipun sosok ini agak kabur, dia terlihat sangat suci. Sosoknya tinggi dan ramping, sempurna sampai membuat orang lain berteriak keheranan. Ada yang tidak beres. Pikiran Si Hao bergetar. Dia mundur sedikit dan membiarkan pintu emas menutup. Dia tidak mencoba masuk dengan paksa. Lampu warna-warni berkedip. Si Hao mundur dan kembali ke tubuh aslinya. Yuechan tetap linglung sejenak, juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, karena tangan yang ada di pantatnya masih ada di sana. Pa! Si Hao menamparkan di atas, dan baru kemudian dia mundur. Dia menatapnya lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak sederhana. Jika dia tidak mengamatinya dengan cermat, dia mungkin benar-benar mengabaikan ini. Namun, dia tidak takut. Ini masih sia-sia. Seorang wanita cantik di sisi seseorang adalah hal yang benar-benar indah, dan itu akan menumbuhkan selera seseorang. Itu bukan sesuatu yang buruk. Pri Yuechan tidak mengatakan apa-apa dan mundur. Ekspresinya yang seperti batu giyok yang berkilau terus berubah. Dia benar-benar ingin menginjak kaki Si Hao, tetapi saat ini, dia tidak bisa melakukan itu. Yuechan, waktu di antara kita sangat mendesak. Kapan kita bisa memasuki kamar pengantin? Si Hao dengan malas bertanya. Dia merasa bahwa tidak peduli jenis rahasia apa yang dimiliki pihak lain, dia bisa menghadapinya dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Permainan palsu itu mungkin menjadi kenyataan jika dia tidak hati-hati, dan pri itu akan dibawa kembali ke desa batu. Pada saat itu, dia pasti akan menarik napas terkejut. Ada Dewi tertinggi di lautan kesadarannya. Betapa anehnya. Apa yang kamu gumamkan? Yuechan bertanya. Tidak banyak, aku hanya akan mengambil Pri sebagai istriku dan membiarkan Dewi menangis. Ayo, Pri, peluk aku, Si Hao tertawa dan berkata, membuka tangannya sebelum berjalan ke depan untuk memeluknya. Aku akan membuat teh. Kali ini, Pri Yuechan sangat lincah saat dia membungku untuk melarikan diri. Kemudian, dia menggerakkan kakinya yang panjang dan ramping seperti batu giok untuk segera melarikan diri dari istana surgawi. Haha, Si Hao tertawa keras dengan sikap riang. Mengolok-olok perisekte sebenarnya sangat menarik. Kaca. Tiba-tiba, ledakan meletus antara langit dan bumi. Kilatan petir yang tebal merobek udara, merobek langit. Petir musim semi telah datang. Saya harus pergi dan mengolah teknik berharga suani untuk menyempurnakannya. Namun, bukankah ini akan menunda malam pernikahanku? Si Hao menghela nafas. Namun, segera setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Petirnya terlalu besar, dan masih memanjang. Tampaknya telah memenuhi seluruh dunia. Mungkinkah pembudidaya tiga sekte datang untuk menyerang lagi? Dia sudah menunggu selama berhari-hari, namun dia tidak melihat tanda-tanda aktivitas dari pihak lain. Ini juga tidak tampak seperti itu. Tepat pada saat ini, pagoda kecil yang pergi untuk menyelidiki di wilayah gurun kembali, muncul dari lorong yang mengalir dengan energi yin dan yang ke istana surgawi. Sesuatu yang hebat sedang turun. Pagoda kecil itu berkata, karakter dari atas akhirnya turun. Si Hao tercengang. Benar, saya sudah merasakan bencana yang akan datang. Eksistensi tabu yang telah memberikan terornya selama berabad-abad akan segera runtuh. Pagoda kecil itu sangat serius. Ini seperti kilat sembilan warna. Auranya menakutkan, dan memiliki energi kekacauan utama. Itu menutupi langit, membentuk pemandangan yang begitu luas sehingga menakutkan. Seluruh langit surgawi tampaknya telah hancur. Kilatan petir ini datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat. Namun, tekanan yang ditimbulkannya tidak memudar. Jelas bahwa seseorang telah menembus dinding antara alam dan saat ini turun dari alam lain dengan susah payah. Keberadaan ini akan muncul di wilayah gurun. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita meminta bantuan Dewa Willow? Selama titik penting, kalian bisa bekerja sama. Si Hao bertanya. Kami hanya menonton drama, kata-kata pagoda kecil itu mendung. Itu tahu betapa seriusnya situasinya. Jika seseorang mencoba untuk mengejar hukum alam dan mengambil kesempatan sekarang, kemungkinan besar mereka akan membuang nyawa mereka sendiri. Seluruh tubuhnya bersinar, tetapi terisolasi dari dunia besar ini, mencegah jejak keberadaannya bocor ke dunia. Kemudian, ia membuka altar leluhur di Istana Kekaisaran dan menggunakannya untuk memantau dunia. Dari titik ini saja, orang bisa melihat bagaimana surga menentang pagoda kecil itu. Dengan hanya sedikit pekerjaan di atas altar, itu sudah bisa menjelajahi seluruh wilayah gurun untuk mencari individu yang datang dari alam yang lebih tinggi. Pertama, dia menggunakan altar leluhur untuk mengamati ibu kota negara api, yang telah menjadi reruntuhan. Di sini, seberkas petir sembilan warna melonjak, menghancurkan langit. Sebuah kaki besar diinjak-injak dengan susah payah. Si Hao sangat terguncang. Kaki itu terlalu besar, bahkan lebih besar dari awan dan menutupi langit. Petir sembilan warna bisa dilihat di bawahnya, dan kabut kacau tak berujung menyertainya. Kekuatan surgawinya tak tertandingi. Itu datang untuk perbendaharaan surgawi tertinggi. Pagoda kecil itu berkata dengan sangat serius. Kemudian, pemandangan berubah lagi. Itu mulai melihat ke wilayah lain, dan ini tepatnya adalah ibu kota obat. Beberapa ratus li di luar ibu kota obat, ada sebuah lembah di mana ritme Dao bergemuruh. Dunia beresonansi, dan energi kacau melonjak. Akar abadi bersinar, dan sutra dilantunkan. Hal ini akan terwujud. Saya tidak tahu keberadaan seperti apa yang dipanggilnya. Ini awalnya adalah akar surgawi pertama di alam yang lebih tinggi. Pagoda kecil itu menjadi lebih serius. Hong! Begitu selesai berbicara, langit hancur seperti kaca. Tangan ungu besar menutupi langit, dan kekacauan utama mengelilinginya saat mencapai ke bawah. Bab 479 Tokoh Hebat. Malapetaka besar menurunkan keuntungan. Tidak ada yang mengira itu akan datang begitu tiba-tiba. Perubahan besar kedua sedang terjadi. Berdasarkan apa yang dikatakan pagoda kecil itu, turun dari alam yang lebih tinggi sangatlah sulit. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh hukum alam dunia ini, serta batasan yang diberikan oleh warisan besar dari alam yang lebih tinggi. Jika seseorang mencoba turun dengan paksa, dia bisa dengan mudah mati. Di bawah peraturan dao besar yang kejam dan para ini, itu sedikit lebih baik bagi mereka yang memiliki kultivasi yang relatif lebih rendah, tetapi bagi mereka yang lebih dalam, efek dari peraturan ini luar biasa. Adapun keberadaan tabu atau dewa yang paling kuat, efek ini bahkan lebih besar. Ini demi melindungi makhluk alam bawah. Ketika kekuatan melampaui titik tertentu, begitu mereka meninggalkan dunia ini, kembali tidak akan mudah. Hanya dengan membayar harga seseorang dalam darah dan vitalitas seseorang dapat memiliki kesempatan untuk sukses. Dengan demikian, bahkan keberadaan terlarang pun tidak akan dengan mudah turun ke alam bawah. Jumlah kekuatan yang harus mereka lawan tidak dapat dibayangkan, jadi mereka hanya bisa menunggu dari zaman kuno sampai sekarang ketika hukum melemah dan lintasan dao besar dipindahkan untuk meraih kesempatan ini dan mencapai tujuan mereka. Kaca. Layar altar mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Itu kemudian menjadi buram sebelum langsung hancur. Energi yang sangat kuat, Si Hao menghela nafas kagum. Jarak antara mereka dan negara api sangat jauh, sampai pada titik di mana orang biasa tidak bisa melewatinya bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka untuk mencoba dan berjalan di sana. Namun, gelombang kekuatan seperti ini sebenarnya ditransmisikan melalui altar leluhur. Ini adalah serangan luas yang dilakukan untuk menghancurkan semua sistem kepanduan. Keberadaan ini tidak ingin siapapun melihat tubuh aslinya, kata pagoda kecil itu. Itu mengatur ulang segalanya, dan altar leluhur mendapatkan kembali penampilannya yang sederhana dan damai. Di atas permukaan muncul genangan air transparan, dan itu berubah menjadi cermin yang sekali lagi memproyeksikan pemandangan saat ini. Petir sembilan warna bersinar terang. Langit terbelah ketika telapak kaki yang sangat besar hampir mencapai tanah, menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Area yang luas hancur dalam sekejap. Si Hao diliputi keterkejutan saat dia melihat melalui altar leluhur. Meskipun ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan adegan ini dan dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan martabat yang tak terbatas dan tertinggi, serta kekuatan penghancurnya. Jenis kekuatan surgawi ini terlalu besar, hampir seolah-olah wilayah gurun tidak dapat mendukungnya. Tanah mulai terbelah, dan retakan mulai melebar. Ngarai dan jurang yang terbentuk terus-menerus membentang kekejauhan. Magma di bawah bumi melonjak, seolah-olah akhir dunia sedang turun. Kekuatan itu tidak bisa dihentikan. Itu menelan segala arah, dan barisan pegunungan primitif yang tak berujung berubah menjadi kehancuran. Keberadaan tabu telah turun ke alam bawah. Jenis kekuatan itu tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Hanya ketika tubuh aslinya benar-benar turun, semuanya dapat distabilkan kembali, kata pagoda kecil itu. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, nada bicaramu tampak agak sedih, seolah-olah mengandung kesedihan yang tak ada habisnya. Hong! Langit runtuh dan bumi retak. Ini adalah makhluk berwarna perak yang sangat besar. Langit runtuh, dan itu benar-benar turun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, menerangi tanah dan langit. Namun, masih tidak mungkin untuk melihat penampilan aslinya. Itu terlalu terang dan cemerlang. Jenis aura ini melonjak dan bergolak seperti tsunami atau sungai bintang saat menghantam wilayah gurun. Itu adalah makhluk berbentuk manusia. Terlepas dari ini, sulit untuk melihat hal lain, jadi tidak mungkin untuk membedakan penampilannya. Jubah perak di tubuhnya seperti logam. Itu cerah dan mempesona karena menerangi langit yang cerah. Terlalu kuat, Si Hao belum pernah bertemu jenis keberadaan ini sebelumnya. Mungkin hanya Dewa Willow atau Pagoda Kecil yang bisa menandingi kekuatannya. Jika tidak, dunia ini tidak memiliki kekuatan seperti ini. Si Hao mengungkapkan ekspresi khawatir. Jika individu ini memutuskan untuk tidak pergi untuk sementara waktu, apa yang akan terjadi? Pagoda kecil itu berkata, meskipun keberadaan tabu turun, jumlah waktu yang dia habiskan di dunia ini tidak akan terlalu lama, atau akan ada masalah besar. Jika dia bersikeras tinggal di sini untuk waktu yang lama, maka dia harus terlebih dahulu menebang fondasinya sendiri dan memulai dari awal. Petik 2 Ketika Si Hao mendengar ini, hatinya tergerak. Dia memikirkan Dewa Willow, dan kemudian dia melihat Pagoda Kecil itu. Dia juga mengingat cakram surgawi kacau yang dia lihat di alam Dewa Kekosongan. Mereka semua agak kurang. Di dunia ini, kesempatan hanya datang beberapa kali. Saat jumlah waktu yang tak terbatas berlalu, mereka paling banyak hanya bisa turun tiga atau empat kali. Setelah itu, mereka harus menunggu lagi. Keberadaan tertinggi lainnya telah turun. Mata Si Hao cerah dan bersinar. Dia sangat merasakan betapa menakutkannya para master sekte dari alam yang lebih tinggi. Ini tidak seperti penguasa dari keluarga alam bawah yang kaya dan berkuasa, dan sebagai gantinya keberadaan yang benar-benar tinggi dari eksistensi tertinggi Daokrit. Ini adalah individu yang benar-benar hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan dikenal sebagai keberadaan yang tabu. Petir menyambar, dan langit yang luas hancur. Sesosok emas muncul yang mencapai tinggi ke awan. Itu mengjulang di dunia tanpa batas, seolah-olah itu telah ada selamanya. Dia mengenakan jubah emas panjang. Di kepalanya ada sebuah mahkota, dan ketika matanya terbuka dan tertutup, seolah-olah dua matahari besar berkedip masuk dan keluar dari keberadaan. Aura mengerikan meluap ke langit. Sayangnya, karena kabut yang menyelimuti, penampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Individu ini tampak seperti raja para dewa yang mendirikan langit dan bumi. Sementara dikelilingi dalam kekacauan utama, terlalu sulit untuk menilai kedalamannya. Benar saja, orang ini masih hidup. Dia juga turun. Pagoda kecil itu berkata dengan lembut. Di daerah itu, semburan gunung meletus, magma melonjak, dan bumi besar mulai runtuh. Adegan itu benar-benar mengejutkan, seolah-olah kehidupan dunia ini telah mencapai akhir. Di bawah adegan pemusnahan ini, ibu kota negara api berubah menjadi reruntuhan dan berada di ambang kehancuran. Namun, itu tiba-tiba tidak hilang. Gelombang kabut mulai naik, membuatnya tampak agak tidak jelas. Akhirnya, sosok besar dari alam yang lebih tinggi menstabilkan kekuatan surgawi dan memantapkan dunia ini. Aliran gunung, magma, dan berbagai lainnya dihentikan, dan kemudian dia mulai menyusut ukurannya, muncul di depan reruntuhan. Namun, jenis aura yang bisa mencekik sembilan surga itu masih ada. Itu seperti dewa tertinggi yang mengintimidasi langit di atas dan bumi di bawah untuk selamanya. Wu, kedua orang ini telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Sudah cukup lama, dan sepertinya bahkan kehidupan lama akan berakhir. Mereka bergegas sesegera mungkin untuk mencari peluang legendaris. Sepertinya mereka menemukan tempat yang tepat selama pencarian terakhir kali, kata pagoda kecil itu. Dengan sekejap, tubuh dua sosok menghilang ke dalam reruntuhan. Tiba-tiba, aliran perak mengalir deras. Hamparan putih yang luas menerangi sembilan langit dan juga mengalir ke reruntuhan. Ini adalah makhluk tanpa tubuh jasmani. Itu hanya seberkas cahaya, namun itu sangat menakutkan. Hong! Tiba-tiba, di reruntuhan itu, sebuah cakar besar terulur, menghancurkan bumi yang besar. Itu luas dan tak terbatas, dan beberapa ratus ribu li tanah di sekitarnya runtuh ke dalam. Seekor kura-kura. Si Hao melihat dengan jelas bahwa itu adalah kura-kura yang sangat besar. Dengan satu serangan, dunia tanpa batas mulai runtuh. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa ada hukum alam yang tidak mengizinkan tingkat kekuatan ekstrim ini muncul di alam ini. Itu menghancurkan fluktuasi itu dan menahan kekuatan surgawi yang tak terbatas. Mungkinkah perbendaharaan surgawi tertinggi di punggung kura-kura benar-benar harta karun? Si Hao tercengang. Meskipun dia tergoda, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ton, permainan, ini. Itu adalah perlawanan raksasa terbesar di dunia. Tidak peduli berapa banyak makhluk yang naik, semuanya akan sia-sia. Dengan jentikan jari dari keberadaan di level itu, makhluk tak berujung akan berubah menjadi abu. Itu palsu. Sebuah suara terdengar. Ketika si Hao berbalik, dia menemukan bahwa Dewa Willow telah muncul. Itu masih misterius dan kabur. Untayan cahaya berputar di sekitarnya, dan pada setiap cincin cahaya duduk Dewa yang bersujud dalam pemujaan. Di dalam ketidak berbentukan, ada kedalaman dao besar yang tak terbatas dan jauh yang memengaruhi indranya. Ada juga gelombang nyanyian pengorbanan yang mengguncang langit dan bintang. Si Hao sangat senang bisa melihat Dewa Willow lagi. Dia melepaskan napas lega. Dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Hong! Ketika kata-kata Dewa Willow baru saja berakhir, gambar di altar leluhur berubah. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di reruntuhan, energi pedang meluap ke langit dan energi kacau melonjak dengan kacau. Formasi pembunuh ketiga, pagoda kecil itu berteriak ketakutan. Bahkan sesuatu yang sekuat dirinya sendiri tercengang, merasakan gelombang kengerian. Kenapa diberi peringkat? Sementara si Hao diaduk, hatinya juga penuh rasa ingin tahu. Menuju tingkat keberadaan ini, dia sangat tertarik dan ingin memahaminya. Di mata Dewa Willow dan pagoda kecil, mereka merasa bahwa situasinya sangat suram. Energi pembunuhan yang dilepaskan mengguncang dunia dan terkait dengan alam yang lebih tinggi dan masa depan delapan wilayah. Sementara itu, di mata si Hao, ada lebih banyak keheranan. Itu karena perbedaan seberapa tinggi mereka berdiri. Ekspresi Dewa Willow dan pagoda kecil sangat serius saat mereka mengamati semuanya dengan cermat. Yang disebut formasi pembunuh ketiga adalah formasi besar ketiga yang paling kuat dari alam yang lebih tinggi sejak langit dibuka. Pagoda kecil itu berbicara dengan suara pelan. Itu disebut yang ketiga, tetapi itu tidak berarti bahwa itu lebih lemah dari dua sebelumnya. Ini adalah formasi alami untuk membelah langit dan bumi, simbol yang muncul secara alami. Diagram pembentukan ditemukan oleh generasi selanjutnya dan bukan buatan manusia. Karena itu, kekuatannya sulit dibayangkan. Seperti yang diharapkan, kekacauan utama dan energi pedang berkumpul di area itu. Itu jelas bukan jenis niat membunuh yang normal. Bersama dengan kekuatan untuk membuka langit, itu bergegas ke surga dan meretas ke dunia luar. Kabut berkabut mengelilingi area itu. Uh! Di reruntuhan di bawah, cahaya berdarah memercik keluar dan melonjak hebat melalui bumi yang besar. Dewa Wilow terdiam. Pagoda kecil itu senang bahwa bukan yang melompat ke dalam perangkap ini dan bahwa itu adalah keberadaan tabu alam yang lebih tinggi yang jatuh sebagai gantinya. Dengan satu pertempuran, keberadaan tabu lain yang namanya telah ada selama berabad-abad telah jatuh. Saya ingin tahu apakah jenis keberadaan ini akan benar-benar memudar. Pagoda kecil itu tampak bergembira setelah melihat bencana serupa menimpa yang lain. Si Hao hanya bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan Dewa Wilow menyaksikan pertempuran ini, tidak mau terlibat. Apa sebenarnya yang ada di perbendaharaan surgawi tertinggi? Si Hao bertanya, dia benar-benar ingin tahu. Bagian utama dari catatan primordial sejati, jawab Dewa Wilow. Ah, Si Hao sangat terkejut. Apa yang kamu pelajari adalah bagian atas, yang dikenal sebagai bimbingan surgawi. Beberapa keberadaan tabu telah melihatnya, dan sebagai hasilnya, mereka semua tertarik pada bagian tengah, kata Dewa Wilow. Bimbingan surgawi, ini adalah pertama kalinya Si Hao mengetahui hal ini. Apa yang dia miliki hanyalah sebagian dari keseluruhan. Dia kemudian bertanya tentang nama bagian tengah. Bagian tengah disebut Transcendensi, kata Dewa Wilow. Selain itu, itu memberitahu Si Hao bahwa itu harus disimpan di dalam istana tertinggi. Orang luar selalu ingin mendapatkannya, tetapi mereka selalu gagal melakukannya. Lalu bagaimana dengan bagian bawah? Si Hao buru-buru bertanya. Tidak ada yang pernah melihat bagian bawah. Catatan primordial sejati mirip dengan formasi pembunuhan ketiga, keduanya adalah hal yang muncul ketika dunia diciptakan. Namun, tidak ada yang mendapatkan bagian yang lebih rendah, kata Dewa Wilow. Si Hao terdiam, pikirannya terguncang tak terlukiskan. Bagian atas, bimbingan surgawi, dibawa oleh Dewa Wilow ke desa batu. Kalau tidak, bagaimana Si Hao bisa melihatnya? Dia segera tenggelam dalam keadaan kontemplasi. Dia tidak pernah melihat dao besar yang mendalam di dalam, namun ada beberapa jenis kekuatan ajaib yang terkandung di dalamnya. Mungkinkah dia tidak sepenuhnya memahaminya? Si Hao mengerutkan kening. Sepertinya dia harus kembali dan mempelajarinya lagi dengan cermat. Tidak ada masalah dengan pemahamanmu tentang bagian atas. Ketika kesempatan itu datang, pada akhirnya akan diperoleh. Kata-kata yang diucapkan Dewa Wilow agak misterius. Cii. Tiba-tiba, dunia bergemuruh dengan kebisingan. Di laut utara, tombak besar muncul, membawa serta surga yang meluap dengan niat membunuh yang memiliki kekuatan yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Itu merobek udara dan bergegas menuju bumi yang besar. Itu, keabadian, salah satu dari sepuluh senjata kuno. Si Hao berteriak ketakutan, segera mengenalinya. Dia pernah melihatnya sebelumnya di laut utara. Itu telah dipisahkan menjadi tiga bagian, tetapi ketika direformasi, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tampaknya runtuh dengan kekuatan dunia saat ditekan ke bawah. Halbert besar ini terlalu menakutkan. Itu memiliki energi kacau yang berputar-putar di sekitarnya yang menekan segalanya. Kekuatan pembantaiannya telah mengejutkan dunia baik dulu maupun sekarang. Langit bergetar saat memasuki reruntuhan. Kun Peng, jangan bilang itu masih hidup. Bahkan pagoda kecil itu berteriak ketakutan. Itu sangat terkejut. Anda harus memahami bahwa saat itu, ia telah memasuki sarang Kun Peng bersama Si Hao dan mencari melalui rahasia tempat itu. Si Hao juga sama herannya. Peristiwa yang terjadi hari ini sangat mencengangkan. Bahkan artefak magis Kun Peng muncul. Itu langsung meretas menuju perbendaharaan surgawi di dalam reruntuhan seolah-olah itu membawa dendam yang luar biasa. Dengan suara Pu, cahaya berdarah berkedip-kedip, menembak dari bumi ke langit. Darah perak bersinar dengan gemilang dengan cara yang sangat mencolok. Bab 480 Pertempuran Antar Raksasa Kun Peng masih hidup. Ketika kemungkinan ini memasuki pikiran mereka, tidak hanya Si Hao yang tercengang, bahkan pagoda kecil itu pun terdiam. Ekspresi Dewa Willow menjadi sangat serius. Ini jelas merupakan ahli tak tertandingi yang menguasai dunia tanpa kecuali. Bahkan jika raksasa dari alam yang lebih tinggi turun, mereka masih akan membayar mahal dan menderita bencana besar. Ada yang salah. Itu hanya keinginan penyesalan. Tombak besar keabadian itu menghasilkan kekuatan surgawi dengan sendirinya, kata pagoda kecil itu. Dengan suara Hong, batu-batu melambung ke awan. Tombak besar itu menghancurkan reruntuhan dan dengan cepat melesat keluar, tidak bertahan terlalu lama. Bila tombak itu memiliki darah perak yang menempel padanya, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Seluruh senjata diwarnai dengan kecemerlangan dan kekaguman perak. Itu merobek udara dan pergi, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, sosok perak muncul dari tanah. Itu hampir dipotong menjadi dua. Ia ingin membebaskan diri, tetapi pada akhirnya, formasi pembunuhan ketiga menunjukkan kekuatannya. Cahaya pedang yang kacau menyapu keluar, dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan hampir hancur berkeping-keping, memaksanya untuk jatuh kembali ke dalam lagi. Ketika tombak besar Eternity bergerak, formasi ini benar-benar dihidupkan kembali, menjadi lebih menakutkan. Energi kacau melonjak dan membunuh cahaya meluap ke langit, menyebabkan bahkan matahari, bulan, dan bintang bergetar sebagai tanggapan. Kun Peng memiliki kebencian yang begitu besar. Mungkinkah kematiannya saat itu terkait dengan orang-orang ini? Pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri. Si Hao juga agak tercengang. Mungkinkah Kun Peng yang melakukan ini? Seharusnya tidak demikian. Itu sudah mati di era kuno, dan kehendaknya tidak mungkin membawa semua ini, kan? Saat ini, kemungkinan besar hanya keinginan penyesalan yang telah terbangun, keinginan yang kemungkinan besar akan segera runtuh. Si Hao awalnya berpikir bahwa itu adalah perbuatan sekte pemutus langit, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Mungkinkah itu dia? Si Hao memikirkan seseorang, wanita yang melipat perahu kertas itu. Dia masih ingat bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis kata-kata suram dan melankolis itu. Aku satu-satunya yang tersisa. Si Hao menjadi sedikit takut, dan semua jenis pikiran rumit muncul di kepalanya. Dia tidak bisa menebak dengan baik sama sekali. Dia tahu terlalu sedikit. Hong! Dunia tidak terbatas, dan reruntuhan runtuh. Kekacauan primal melonjak, dan tempat ini menjadi area kabur. Sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Mari kita amati area lain. Pagoda kecil itu mengendalikan altar leluhur dan membawa lemba itu keluar ibu kota kedokteran. Segera setelah gambar berubah, cahaya menyelaukan lain muncul, indah dan menakjubkan. Lemba itu tertutup hamparan tak terbatas. Saat ini sedang terjadi pertempuran hebat, dan formasi sedang dihancurkan. Formasi pembunuhan ke-9. Jantung pagoda kecil itu melonjak, merasakan gelombang kengerian. Formasi ini bahkan dapat membunuh kelompok dewa di alam yang lebih tinggi, namun mereka muncul satu demi satu di dua tempat yang berbeda. Itu benar-benar menakutkan. Namun, formasi pembunuhan ini sedikit lebih rendah daripada formasi pembunuhan ketiga. Perjuangan yang begitu pahit, apa sebenarnya yang mereka coba capai? Apakah mereka mencoba mempersembahkan diri mereka sebagai korban untuk akar spiritual pertama itu? Pagoda kecil menyesuaikan altar leluhur untuk membuat gambar lebih jelas. Pertempuran besar yang menentukan sedang terjadi di sana. Kekacauan primal menyelimuti udara dan simbol-simbol ada di mana-mana, seolah-olah itu adalah bintang-bintang alam semesta. Setiap inci ruang ditutupi dengan simbol-simbol surgawi dan berputar-putar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Si Hao menghela nafas. Sekitar 100 formasi yang dia lihat saat itu telah lama runtuh, dan lemba itu semakin besar ukurannya. Itu telah membentang hingga beberapa ratus ribu li dalam ukuran. Ini adalah jenis metode yang mengejutkan, metode yang menggunakan formasi untuk membatasi tanah yang begitu luas untuk memelihara akar spiritual. Hari ini, formasi surgawi ini rusak, dan bumi besar dipulihkan ke keadaan semula. Namun, ada formasi pembunuhan unik di tengah yang melepaskan energi kacau. Seharusnya formasi pembunuhan kesembilan yang dibicarakan pagoda kecil itu. Ada beberapa sosok humanoid yang bertarung dari jarak dekat. Setiap serangan yang mereka lepaskan dapat menghancurkan beberapa ratus ribu li bumi, mengandung kekuatan yang cukup untuk meretas bintang-bintang. Namun, kekuatan tak terbatas dan tak terukur ini ditahan oleh formasi pembunuhan. Uh! Satu individu jatuh, sekarat di bawah formasi pembunuhan. Namun, sebagai hasilnya, itu meledak dan mengungkapkan tubuh aslinya. Itu bukan dari ras manusia. Dengan ledakan keras, sebuah lubang kecil meledak di formasi. Namun, cahaya dan darah yang dilepaskan dari ledakannya tidak menyebar. Itu dengan cepat mengalir secara terbalik, memasuki bagian bumi itu. Kemudian, akar spiritual di tengah melepaskan cahaya, seolah-olah menyerap kekuatan surgawi dan energi esensi yang tak ada habisnya. Begitu kejam, ini adalah jebakan pembunuh yang menunggu mereka yang datang untuk mencuri akar spiritual. Para penyusup kemudian akan dibunuh dan digunakan sebagai pengorbanan untuk akar spiritual pertama ini, yang memungkinkannya untuk mengembalikan spiritualitas sebelumnya, kata Dewa Willow sambil menghela nafas. Keberadaan tabu sebenarnya menjadi makanan akar spiritual pertama. Ini benar-benar agak disesalkan. Kisarannya beberapa ratus ribu li. Itu awalnya lokasi keilahian wilayah gurun dan dapat menghasilkan beberapa dewa sejati, namun pada akhirnya, semua esensi surgawi diserap oleh akar spiritual pertama, kata pagoda kecil itu. Itu mengungkapkan ekspresi yang berat. Individu yang dapat memiliki akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi dan menanamnya di sini tanpa diragukan lagi adalah orang yang memiliki kekuatan ekstrim, seseorang yang menakutkan hingga tingkat yang agak mengerikan. Orang itu percaya diri dan tidak takut orang lain akan mengambilnya, bahkan memasang perangkap pembunuhan untuk membunuh keberadaan tabu. Namun, formasi itu sudah rusak. Kedua individu yang memperebutkan akar spiritual pertama bergegas keluar, satu sebelum yang lain. Salah satu dari mereka telah mengambil tindakan, mencabut akar spiritual dari tanah sebelum terbang keluar. Dang, lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, mengguncang langit dan bumi. Lonceng dao terbang dari luar langit dan turun. Itu kuno dan misterius. Misteri mendalam dari dao besar mengalir tanpa henti. Suara bel mengguncang wilayah gurun, seolah-olah itu bisa melawan waktu untuk beresonansi dengan zaman kuno dan kuno, yang memiliki kekuatan era ini. Sial, akhirnya muncul lagi. Pagoda kecil itu mengutuk. Bahkan Dewa Willow mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Gelombang suara lonceng besar yang dilepaskan ini berdesir keluar. Tampaknya agak lembut dan lembut, tetapi itu memengaruhi stabilitas ruang itu sendiri saat menghantam kedua makhluk humanoid itu. Dengan suara Hong, lembah itu runtuh. Ratusan ribu gunung dan sungai berubah menjadi abu. Hanya sebatang akar spiritual dan dua raksasa yang berdiri di sana, segala sesuatu yang lain telah dihancurkan. Lonceng ini sangat menakutkan. Si Hao merasa ngeri. Jika sesuatu tidak terjadi padaku, menurutmu itu akan diizinkan untuk bertindak seperti ini. Pagoda kecil itu agak tidak puas. Bukan bel dao yang bertindak keras, melainkan yang mengendalikannya, kata Dewa Willow. Jelas bahwa pemilik dao bel juga merupakan pemilik asli dari akar spiritual pertama, dan saat ini terungkap. Orang ini ingin membunuh salah satu dari raksasa ini dan menggunakannya untuk memelihara akar spiritual pertama. Kedua individu itu secara alami sangat marah. Mereka menunjukkan kemampuan surgawi mereka yang luar biasa untuk menahan fluktuasi bel dan membantai ke surga. Bo! Darah memercik keluar dari salah satu bahu orang-orang ini. Gelombang suara bel merobek pertahanannya, hampir menghancurkan separuh tubuhnya. Bel dao memiliki kekuatan penggunanya juga, jadi saat ini sangat kuat. Weng! Di atas langit, cahaya meletus lagi. Diskacau yang sangat rusak melepaskan untayan demi untayan kabut. Dengan cepat bergegas untuk menabrak bel dao. Apakah orang-orang ini menjadi gila? Untuk bertarung sampai mati seperti ini, tidakkah mereka khawatir bahwa dunia ini akan runtuh? Ekspresi pagoda kecil itu berubah. Mungkinkah langit benar-benar akan terbuka dan dunia dimulai kembali? Itu karena mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka dan sangat cemas. Saat ini, mereka membutuhkan akar spiritual pertama atau bagian transendensi. Kalau tidak, mereka akan menghilang cepat atau lambat, kata Dewa Willow. Mengikuti suara dang, piringan kacau dan lonceng besar berhadapan di langit. Langit dan bumi sangat terganggu, dan dua individu di bawah terhuyung mundur. Sementara itu, bel dao dan cakram kacau terus bergetar dan terbang mundur. Ih, sial, bahkan orang itu datang. Itu sebenarnya dikendalikan oleh beberapa. Pagoda kecil itu terus-menerus mengutuk. Di langit, sebuah pagoda yang rusak muncul. Itu menukik menuju bumi besar untuk merebut akar spiritual pertama. Sosok yang tidak jelas terlihat berada di dalam pagoda. Hong. Lonceng dao terbang kembali, dan dua raksasa yang memperebutkan akar spiritual pada awalnya juga menyerang, menyebabkan pertempuran kacau meletus atas akar spiritual pertama. Tempat ini sangat kabur. Energi kacau meletus, mengubah tempat ini menjadi tanah kehancuran. Pertempuran besar itu sangat intens. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan disita oleh pemilik bel dao. Dia tidak khawatir kehilangan akar spiritual. Dewa Willow berkata sambil menghela nafas. Seperti yang diharapkan, hasil akhirnya adalah bahwa akar spiritual terbang menuju bel dao dengan sendirinya, karena ada rantai surgawi di sekitar tubuhnya. Itu mengenali pemiliknya dan kembali, menyeret akar spiritual menuju surga. Yang lain secara alami tidak mau menerima ini dan semua mengambil tindakan. Bo. Pada saat ini, bunga mekar. Irama dao bergemuruh di udara, memisahkan diri dari sumbernya dan langsung meledak di udara dan melarikan diri melampaui surga ke-9. Hasil ini melebihi harapan semua orang. Tubuhnya terbuka dengan paksa, satu tangan meraih bel besar. Setelah mengunci akar spiritual itu, tangannya yang lain menjangkau keluar, memanjangkan puluhan ribu li ke arah cakrawala. Namun, tindakan ini ditakdirkan untuk menghadapi persembunyian, dan sulit untuk menuai keuntungan apapun. Yang lain semua memfokuskan serangan mereka padanya, mengambil tindakan dengan keras. Cii. Tiba-tiba, fluktuasi muncul di sembilan langit. Seorang wanita sudah duduk di sana untuk sementara waktu, menunggu. Pakaian abu-abu sederhana dan kuno menutupi tubuhnya, tetapi dia memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi. Penampilannya yang abadi tidak ada bandingannya. Matanya bersinar, membentuk lorong yang menakutkan, mengembangkan dunia yang kacau dan memodelkan langit dan bumi. Dia mengunci bunga yang melarikan diri dan menangkapnya di tangannya. Individu dengan dua murid, legenda kuno yang tak terkalahkan. Wanita luar biasa itu telah muncul. Si Hao tercengang. Dia sebenarnya sangat berani, berani bersaing dengan raksasa dari alam yang lebih tinggi, mencuri makanan dari mulut harimau. Itu benar-benar tidak terduga. Si Hao tahu bahwa dia kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan raksasa alam yang lebih tinggi dalam pertempuran yang begitu putus asa. Ini agak konyol dan melebihi prediksinya. Gadis itu masih terlalu muda. Dia belum cukup dewasa dan kemungkinan besar akan jatuh, kata pagoda kecil itu. Tidak, Dewa Willow menggelengkan kepalanya. Tubuh wanita bermata dua itu bersinar, dan seluruh tubuhnya menghancurkan kehampaan, langsung menghilang dari dunia ini. Daerah itu dilemparkan ke dalam keadaan tidak teratur. Kamu tidak bisa pergi, seseorang berteriak keras. Sebuah tangan besar berwarna ungu terulur, menghancurkan kekosongan sebagai tanggapan untuk meraih wanita murid ganda itu. Terlepas dari ini, ada orang yang mengaktifkan kemampuan suci untuk menyeret wanita dua murid itu kembali. Bahkan ada orang lain yang melantunkan sutra dan kutukan untuk menghubungkan dan melintasi alam, langsung muncul di sisinya. Keadaannya mengerikan, tetapi tepat pada saat ini, kilau cemerlang berkilau. Sebuah perahu kertas hitam kecil berkibar, melintasi kehampaan. Itu berhenti di sini, menghalangi tangan besar itu dan menyebarkan kemampuan surgawi ini serta kutukan. Ini dia, itu dia, si Hao mengeluarkan teriakan aneh. Wanita yang melipat perahu telah muncul. Itu hanya perahu kecil, namun menghentikan semua individu yang kuat itu. Ada jenis, kekuatan besar, yang berkuasa di atas segalanya. Hong! Dunia meletus, dan seluruh tempat ini menjadi kacau. Semua orang mengambil tindakan, beberapa menyerang Beldao, yang lain mengejar wanita dua murid. Perang besar yang kacau pecah. Ayo pergi, kita harus mengambil tindakan. Dewa Willow menghilang dengan sekejap, menghilang dari istana kekaisaran. Pagoda kecil itu meringis, berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan dan mengikuti. Keduanya melakukan perjalanan bersama, dan tanpa ada yang mendukung altar leluhur, citra itu segera menghilang, karena hanya tingkat keberadaan pada tingkat itu yang dapat mengoperasikannya. Kalau tidak, sulit bagi altar untuk memantau area yang begitu jauh. Si Hao menggertakkan giginya seperti seorang pengemis, tetapi tidak peduli seberapa khawatirnya dia, itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin baginya untuk mengikuti mereka. Dia bahkan tidak bisa menonton pertempuran sekarang. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao merasa tidak berdaya. Dia mondar-mandir, mencoba semua jenis metode. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa membuat gambar itu muncul kembali. Dia berdiri di platform tinggi di Istana Kekaisaran dan menatap kekejauhan, berharap mendapatkan beberapa petunjuk dari kekacauan dunia. Ah, masih ada tokoh-tokoh hebat lainnya. Kulit kepala si Hao terasa mati rasa. Dia benar-benar akhirnya merasakan sesuatu. Di langit yang jauh, ada surga yang menggerakkan cahaya surgawi yang mengelilingi wilayah negara batu yang tak terbatas. Dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan yang sedang berjalan, mulutnya bergumam, di mana itu? Di mana hal yang saya cari? Petik 2. Kepalanya ditutupi rambut abu-abu, dan soket matanya kosong, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Dia langsung terbang melewati Istana Kekaisaran. Jenis aura luar biasa itu benar-benar mengejutkan. Gunung-gunung besar menghalangi jalannya, tetapi dia melintasinya dengan satu lompatan. Ketika lengan bajunya menyentuh puncak gunung, seluruh pegunungan berubah menjadi abu yang hancur. Orang macam apa ini? Pikiran si Hao melompat panik. Setengah jam kemudian, seorang wanita tua muncul. Di tangannya ada keranjang yang dalam, dan dia berkata pada dirinya sendiri, kalian semua bisa memperebutkan benda-benda suci. Sementara itu, saya akan memilih obat-obatan terbaik di bumi. Dia berbicara sambil terbang. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap seekor laba-laba sebelum melemparkannya ke keranjang obat. Si Hao sangat khawatir. Laba-laba itu jelas ahli tertinggi dari Danoro Iblis, laba-laba yang lolos dari bencana besar terakhir kali melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Namun, sekarang ditangkap begitu saja. Tubuh si Hao menjadi agak dingin. Seorang ahli tertinggi akan digunakan sebagai bahan obat. Selain itu, kedua eksentrik itu terbang di atas istana kekaisaran Stoney Country, jadi mereka mungkin memperlakukan tempat ini seperti kebun obat. Hanya saja mereka belum menemukan tanaman obat yang matang. Kandang ini sudah dicabut sampai bersih. Saya harus menuju tujuh kandang lainnya. Wanita tua itu berkata pada dirinya sendiri sebelum menerobos dunia ini dan pergi.